Asiswa atau SMK perkapalan, jadi saya mau ngenalin sedikit tentang industri perkapalan awalnya. Lalu disini saya langsung masuk ke kekuatan kapal, jadi saya nggak akan jelasin basic tentang naval architect, gimana cara desain lambung kapal, gimana cara desain kapal supaya speednya tercapai dan sebagainya, karena itu bukan inti dari malam ini. Saya fokus ke kekuatan kapal. Kekuatan kapal ini pun saya ringkas, karena kalau untuk detail nggak cukup, satu pertemuan saja. Saya ringkas ke basic-basic utama yang dibutuhkan di waktu inisial design. Lalu ketiga, penjelasan struktur kapal, jadi bagian-bagian apa saja di dalam kapal yang perlu diperhatikan, konstruksinya seperti apa, strukturnya seperti apa, dan terakhir, scantlings of ship structure. Scantlings ini istilah yang dipakai di naval architect atau dunia perkapalan, itu untuk penentuan ukuran material. Jadi kalau misalnya di sipil atau di arsitek, menentuin ukuran baloknya misalnya berapa, di kapal itu kita nyebutnya scantlings. Nah, lanjut, kita mulai. Nah, pengenalan industri perkapalan. Apa yang akan dipelajari? Jadi ini, maaf saya salah ya, ini harusnya nomor empat ya. Jadi ini saya kurangi sebenarnya, industri perkapalan itu diliputi oleh beberapa pihak. Di sini saya ambil yang pihak seorang lulusan naval architect atau seorang sarjana teknik di bidang perkapalan itu bisa bekerja di perusahaan apa saja sih? Yang pertama tentu galangan kapal ya. Galangan kapal. Yang kedua, perusahaan pelayaran. Yang ketiga, di perusahaan rules and regulations. Yang terakhir, di design consultant. Seperti saya sendiri ini, di design consultant. Sebenarnya ada yang lain lagi, kayak di perbankan bisa, terus di asuransi, dan juga sebagai marine surveyor itu bisa. Cuma di sini saya nggak jelasin karena saya tidak berkecimpung di bidang itu. Kita lanjut. Oke, pertama galangan kapal. Seperti yang kalian lihat di backgroundnya, itu gambaran galangan kapal. Tapi ini saya ambil dari Google, ini galangan di luar negeri ya. Kalau di Indonesia, mungkin tidak seperti ini, tidak sebersih ini. Jadi, fungsi dari galangan kapal, umumnya ada empat ini ya. Pertama, build, repair, refit, dan launching. Nah, galangan kapal itu istilahnya bisa dibilang bengkel. Bengkel dari sebuah vessel. Vessel itu istilah untuk kapal ya. Vessel itu yang membawa barang, kapal. Jadi, punya fungsi dari tahap design, fabrikasi, assembly, atau kalau di Lego dipasang-pasang gitu. Sampai launching atau peluncuran kapal itu ke air. Baik itu air tower maupun air laut. Nah, pertama kita lihat di sini build ya. Build itu artinya membangun. Jadi, setelah tahap design, terkadang galangan itu nggak mendesain kapalnya sendiri. Jadi, dia misalnya mempunyai jasa dari design consultant atau dari owner yang memberikan gambar desain kapalnya. Nah, nanti dari gambar desain itu bakal di-translate ke fabrikasinya. Dari fabrikasi termasuk CNC cutting, bubut, dan lain sebagainya. Nah, proses selanjutnya tentunya di dalamnya ada welding ya. Untuk fabrikasi pelat-pelatnya, penegarnya, dari bottom ke atas. Lalu assembly, proses selanjutnya setelah difabrikasi tiap-tiap blok, bloknya itu di-join. Setelah di-assembly, disusun jadi satu blok, namanya blok join. Setelah blok join selesai, commissioning. Commissioning seperti halnya di bidang-bidang engineering lain, ya ada commissioning untuk pengecekan sebelum tahap akhir. Nah, ada peran lagi di galangan yaitu repair. Repair ini terdiri dari fabrikasi tentu untuk memperbaiki ya. Kalau ada kapal rusak, dia masuk docking, dilihat, dicek apanya yang rusak, dihitung-hitung, konstruksinya, bahan-bahannya apa yang dibutuhin, biayanya berapa. Tentu prosesnya sama. Dengan build, cuman lebih sedikit pengerjaannya umumnya dibandingkan bangunan baru atau new building. Nah, refit. Refit ini adalah istilah untuk pekerjaan galangan yang dia itu bisa memodifikasi, melakukan penambahan atau penggantian kapal yang sudah ada, restorasi kapal lama, kapal tua, misalnya kayak kapal, katakan kapal yang bagus kecelakaan. Contoh kapal Titanic terus direstorasi tujuannya untuk supaya dijadikan museum. Kayak di Surabaya ada Mount Castle, itu kan misalnya udah nggak dipakai, direstorasi bisa galangan mengerjakan itu juga. Dan juga tentu ada kustomisasi atau modernisasi juga. Jadi kayak kapal-kapal tua direforbish, dibikin lagi jadi modern. Misalnya dari tahun 1960, udah nggak relevan dengan sekarang, akhirnya direforbish, dimodernisasi. Yang terakhir launching. Launching ya peluncuran. Peluncuran sendiri itu ada lima jenis ya. Ada Long Continental Launching, Sideways Launching, Float Out, Airbag, dan Mechanical Lift. Saya jelasin secara singkat. Untuk Long Continental Launching ini, kapal yang dilaunching menggunakan sepatu luncur. Jadi kalian bisa bayangin si kapalnya itu diluncurin. Diluncurin di bawah sini ini dipasang skid. Entah, saya pakai ini aja. Nah, di bagian bawah ini dipasang kayak sepatu luncur. Kalau kalian lihat kereta, nah itu kan ada jadul kayak kereta gitu. Nah, itu diluncurin ke arah belakang. Sideways sama, pakai peluncuran skidway namanya. Tapi dia miring nih ke kanan. Secara miring gini. Jadi kalau long itu dilantuk arah sono, kalau sideways ke sini nih. Samping. Cuman ini karena ini nggak ada, jadi dia sideways. Cuman ini kayaknya Graving Dock ya. Nah, Float Out itu yang ini nih, Graving Dock. Jadi Graving Dock atau Floating Dock itu dock yang dia ada pintu airnya. Jadi nanti tinggal dibuka pintu airnya, airnya masuk, kapalnya ngapung. Airbags sama seperti Longitudinal, cuman dia bahannya pakai balon karet gitu, airbags. Mechanical lift dia diangkat pakai kren ke tengah laut. Nah, sekarang kita masuk ke perusahaan pelayaran. Perusahaan pelayaran itu ya perannya sebagai owner kapal ya. Ini contohnya Costco shipping. Kalau di Indonesia ada samudera Indonesia, ada Meratus, ada bul, dan lain sebagainya. Nah, dia juga penyedia jasa pengiriman barang atau kargo. Ya, itu fungsi utamanya. Terkadang mereka juga bisa nyewain kontainernya, nyewain kapalnya juga. Navel Architect bisa kerja di perusahaan pelayaran. Cuman nanti perannya udah beda jauh sama gak ada desain. Jadi lebih ke optimisasi gimana caranya muatan bisa optimal, terus gimana cara pemuatannya optimal, yang aman, dan juga penjatualan, crewing, dan sebagai superintendent atau pengawas si kapalnya ini supaya dia stay aman ya selama operasional dan maintenance-nya dijaga gitu. Lanjut. Nah, classification society. Classification society ini kalau di Indonesia ada namanya BKI, Biro Klasifikasi Indonesia. Jadi merupakan badan klasifikasi atau standarisasi yang berfokus padahal end machinery dari vessel atau kapal ya. Dan atau bangunan terapung floating structure kayak offshore structure. Nah, classification society ini tugasnya ya, dia yang memberi stempel bahwa kapal yang didesain itu sudah layak, sesuai standar, dan diizinkan untuk dibangun. Selain itu juga dia bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kapal dan permesinannya di dalamnya itu bekerja dengan baik sebelum kapal itu di launching. Dan perannya kapal arkitek bisa masuk ke dalam sini dan masih bisa masuk ke dua bidang ya, bidang ke surveying yang langsung ke lapangan atau di approval. Approval itu jadi engineer yang ngecek gambar dari si klien misalnya. Misalnya saya desain, saya kirim gambar saya ke classification society, ke pihak approval, approval ngecek hitungannya, ngecek gambarnya. Kalau sudah oke, kasih stempel, nah baru kapalnya boleh dibangun. Nah, AIMO dan SOLAS ini satu. Sebenarnya ini organisasi, lebih ke organisasi PBB. Jadi International Maritime Organization. Nah, kalau AIMO dan SOLAS ini, Safety All Life Agency, ini convention. Dia ini, dua ini, lebih mengatur tentang standar keamanan, keselamatan, keramahan lingkungan, dan efisiensi di dunia pelayaran. Jadi lebih ke orangnya. Nah, kalau disimpulkan, kalau classification society itu nggak ngurus orang, lebih ngurus ke kapalnya atau strukturnya, permesinan, dan lain-lain. Kalau AIMO dan SOLAS, ini mengatur manusianya. Nah, termasuk kalau SOLAS juga ada mengatur konstruksi, tapi dari segi keamanan dan keselamatan awak dan penumpang. Nah, ini juga bisa orang navel arkitek masuk ke AIMO, tapi cukup sulit karena ini lebih ke politik ya, PBB kan. Lanjut. Nah, ini bidang yang saya geluti sekarang, yaitu design consultant. Kenapa nggak ada background-nya? Ya, karena design consultant itu kerja kantoran, jadi nggak perlu background belakang kayak keren-keren ini kan keren ya. Ada judul-judulnya. Nah, di sini umumnya design consultant memiliki berapa divisi? Ada naval architect, ada marine engineer, atau siskal di Indonesia sistem perkapalan, structural engineer, saya sendiri, hull engineer, terus electrical engineer, bisa dari lulusan perkapalan atau sistem perkapalan, bisa juga dari elektro biasa. Kalau ada drafter, ini yang ahli gambar. Ada modeler, modeler ini lebih ke visualisasi, buat marketing, dan juga 3D modeling. Ini interchangeable lah ya, drafter dengan modeler. Dan terakhir production drawing. Nah, tiga ini sebenarnya interchangeable. Production drawing itu juga bikin gambar-gambar produksi yang telah dibikin sama drafter. Nah, apa bedanya naval architect dengan structural engineer nih? Nah, naval architect itu lebih berfokus kepada desain lambungnya. Desain lambung, gimana supaya lambungnya itu streamline, lambungnya, kapalnya itu tercapai kecepatan yang diinginkan oleh ownernya, terus performanya gimana, sea keepingnya, manuvernya gimana, dan juga stabilitasnya, itu tanggung jawab si naval architect. Nah, marine engineer ini bertanggung jawab ke sistem di dalamnya, shafting-nya, propeller, apalagi generator, terus hal-hal yang berhubungan dengan mechanical, kayak winch, atau apa sih bahasanya saya winch itu, jangkar, dan lain sebagainya. Nah, structural engineer ini juga seorang naval architect juga, cuman lebih berfokus kepada tahap setelah si inisial design dari hull engineer ini, dari si naval architect dikasih ke structural engineer untuk dibikin dalemannya istilahnya. Jadi kayak rumah, ini si arsiteknya nih, udah bikin luarannya, nah structural engineer ini si teknik sipilnya, jadi dia bikin daleman strukturnya. Nah, electrical engineer sama kayak marine engineer, cuman dia fokusnya ya ke routing kabel, terus ke genset, dan hal-hal yang berhubungan dengan kelistrikan. Drafter model production drawing, itu di tahap setelah structural engineer selesai bikin basic design-nya, dia kasih ini ke drafter-drafter, detailing lagi gambarnya, supaya bisa ditransformasikan ke model tiga dimensi, dan production drawing, production drawing nanti itu berhubungannya dengan gambar untuk di lapangan atau di galangan. Summary-nya, ya intinya naval architect bisa bekerja di keempat bidang tadi, tapi tidak menutup kemungkinan seorang naval architect juga bisa diperbankan seperti yang bilang di awal, bisa di marine surveyor ataupun asuransi. Itu untuk bab pertama sedikit saja. Sekarang kita masuk kekuatan kapal. Nah, ini bisa dilihat nih teman-teman, ini ada kapal patah. Nah, ini kapal patah kenapa nih? Dia patah di tengah. Ini tidak kita inginkan ya, dan ini tanggung jawab dari naval architect dan structural engineer nih, untuk supaya kapal itu aman, nggak sampai patah kayak gini. Jadi dalam mendesain sebuah kapal, selain memperhatikan sisi performa, ya speed, sea keeping atau kelaik lautan, estetik atau keindahan dari kapal itu, dan juga fungsi, kayak dia untuk mengirim barang atau membawa orang, perlu dipertikan juga kekuatan dari struktur, jadi kapalnya itu aman dan nyaman untuk digunakan. Next, pertama kita harus tahu dulu material apa aja sih yang dipakai untuk bikin kapal. Yang pertama tentu steel ya, baja. Apa bedanya besi dengan baja? Kalau besi itu iron, kalau di periodic table itu FA, sedangkan steel itu campuran. Jadi dia alloy, atau campuran antara iron ditambah karbon. Nah, untuk grade-nya sendiri, atau kualitasnya, itu tergantung dari chemical properties di dalamnya, seberapa banyak karbonnya, seberapa banyak mangannya, dan lain sebagainya. Nah, steel ini merupakan material utama yang sekarang digunakan untuk berbagai jenis kapal. Materialnya daktil, daktil itu getas, jadi dia bisa, kalau dikasih beban, dia bisa melar, terus nanti bisa balik lagi. Cuman, nggak kayak karet. Nah, terus umumnya ada dua jenis yang dipakai di perkapalan, ada mild steel, dan high tensile steel. Nah, steel yang digunakan nih, kalau di perkapalan harus berstandar AJAX. AJAX adalah International Association of Classification Society, yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Si kelas itu yang punya standar. Mereka ngasih grade A, B, C, D, dan E. Grade-nya ini, untuk A ini yang paling sering digunakan, dan dia itu masuk kategori mild steel. Memiliki mechanical properties itu, REH 235 Newton per mm square. REH ini apa? Ini namanya yield point dari material. Nanti saya jelaskan. Nah, ada kalanya juga, steel yang digunakan ini, adalah high tensile. Contohnya, di grade A, high tensile, ini H, artinya high tensile, 36. Contohnya, high tensile ini, perbedaannya dengan mild steel, dia punya yield point nih, yield point yang ini, REH, yang lebih tinggi dibandingkan oleh mild steel. Jadi, dia bisa menerima beban yang lebih, lebih besar lah, daripada mild steel. Cuman, harganya lebih mahal. Selanjutnya, aluminium. Nah, aluminium seperti kalian tahu lah ya, di bangunan-bangunan, umum banyak digunakan. Aluminium ini, umumnya digunakan untuk kapal-kapal kecil, kapal cepat, atau kalaupun di kapal besar, umumnya untuk konstruksi bangunan atas. Jadi, tempat kru dan penumpang itu yang di atas. Anjungan lah ya, nyebutnya anjungan dan lain sebagainya itu. Nah, itu umumnya digunain aluminium juga bisa. Tujuannya apa? Tujuannya, supaya, lebih ringan kapalnya. Jadi, aluminium kan, density atau masa jenisnya, cuma sekitar 2,7 sekian, dibandingkan dengan steel yang, sekitar 8, sekian lah ya, ton per meter kubiknya gitu. Jadi, dia lebih ringan dibandingkan baja. Terus ada material lain, yaitu kayu, wood. Nah, ini zaman dulu, pertama kali kapal diciptain tuh ya dari kayu ya. Dari kayu, dari pohon-pohon. Sampai saat ini sih masih digunakan, umumnya untuk kapal-kapal wisata, untuk leisure boat, atau kapal nelayan, kayak kapal finisi, terus kapal-kapal ikan. Nah, kalau wood ini dia beda dengan, baja dan aluminium, dia brittle material. Brittle material itu, jadi kalau udah deformasi, udah dikenain beban, ngelebihi maksimumnya, deformasi, dia udah langsung, langsung failure gitu. Jadi, dia nggak ada elongasinya, atau elongasinya tuh sedikit gitu. Dan dia orthotropic. Gitu. Ini detailnya bisa, nanti kalian pelajari sendiri, apa sih orthotropic gitu. Karena nggak cukup ya, kalau di jasihin si full. Nah, terakhir adalah komposit. Komposit ini, material yang masih dipelajari, dengan intensif sampai saat ini, yaitu, material yang terdiri dari, dua material yang berbeda, yang memiliki sifat kimia, dan fisik yang berbeda, digabung jadi satu. tujuannya, untuk dapetin mechanical properties, yang sesuai kebutuhan. Dan mencapai strength to weight ratio yang tinggi. Apa sih strength to weight ratio? Strength to weight ratio itu, perbandingan kekuatan sama berat. Jadi, ibaratnya kalau pakai komposit, kekuatannya bisa lebih kuat dari baja, tapi dia bisa lebih ringan dari baja. Nah, kalau aluminium tadi, sebenarnya juga sama. Cuman aluminium, umumnya lebih lemah daripada baja. Jadi, meskipun lebih ringan, dia lebih lemah. Jadi, membutuhkan tebal yang lebih tinggi. Sedangkan komposit ini, dia sudah lebih ringan, dia lebih kuat. Nah, contoh materialnya, kalau di kapal itu fiberglass. Kayak kalian, mungkin pernah lihat kayak remote control kapal itu, umumnya dibikin dari fiberglass. Dan ada juga carbon fiber ini, yang lebih mahal ya. Carbon fiber dan lebih kuat. Ini umumnya digunakan konstruksi, dua material ini. Lanjut. Nah, ini, teman-teman harus perhatikan, sebagai naval architect, sebagai structural engineer, kalian harus pahak, harus minimal ngerti lah, apa nih, hukum huk. Jadi, ini kalau ada material, ini P, ini beban ya, ditarik, ditensal tes, uji tensal, tensal itu ditarik, ya, dilihat nanti diukur, dari panjang awalnya L, dia nanti bakal molor, atau melar, molor lagi, melar, melar. Melar, ini delta L ya, melar seberapa, nah, diukur nanti pakai, ada gauge-nya, ada alatnya nanti, dibaca, ini perbandingan strain, strain itu adalah, perbandingan dari, penambahan panjang, dibandingkan dengan panjang awal si material, dibandingkan dengan stress, stress itu apa sih, P nih, beban, dibagi cross-sectional area, jadi luasan melintang dari si, struktur yang ditarik tadi, P ini bebannya nanti, diatur sama mesinnya, nah, dari situ kita dapetin, ini contohnya Mas Stil, nah, ini yang REH tadi itu ini, yield stress, jadi yield stress ada poin, di mana, kalau melebihi titik yield ini, material baja, itu tidak akan kembali ke posisi awal, jadi misalnya tadinya panjangnya, katakan nih baja, saya tarik, tarik, sampai sini, panjangnya awalnya masih 10, terus jadi molor kan ya, molor, 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 jadi 12, jadi 12, ini jadi 15 nih di sini nih, udah lebih dari yield stress, ini nggak balik lagi dia, panjangnya, dia nggak bisa nih, yang molornya ini permanen, sedangkan kalau masih di bawah yield stress, kalau ditarik, dia molor, balik lagi ke sini, gitu, nah, ultima tensile stress, ini adalah kekuatan maksimum, yang dapat diterima oleh si material, sebelum dia, failure, jadi, ini ditarik, lebihin yield, masih ditarik terus, kalau uji ditarik itu sampai failure, ditarik sampai ujung, dia patah nanti materialnya, gitu, ini harus diperhatikan, karena ini bakal kita gunain terus, sepanjang karir menjadi, naval architect, khususnya structural engineer, lanjut, nah, kita masuk ke kekuatan kapal, yaitu global strength, dalam mendesain kapal, yang harus dicek, salah satunya adalah, global strength ya, global strength kekuatan utama, pertama kita harus tahu, apa definisi tegangan, tegangan adalah tahanan internal, yang dilakukan oleh benda, atau body, terhadap beban dari luar, external load yang mengenainya, seperti tadi yang, uji tarik contohnya, nah, dalam keseluruhan desain struktur, hal ini yang jadi, salah satu fokus utama, dalam penentuan ukuran, dan susunan, atau arrangement struktur kapal, scantling tadi itu, nah, nilai tegangan yang tadi, itu nanti bakal dibandingkan, dengan mechanical properties, yaitu dibandingkan dengan yield, secara simpelnya, ini bisa kalian lihat, di backgroundnya nih, ini sih finite element ya, jadi kapal nih, awalnya gini, dikenai beban, dia bending, dia nekuk, nah, yang merah-merah ini, stressnya tinggi, ini distribusi stress, tegangan, jadi dia, kayak tegang, kayak orang tegang, dia kan dipukul jadi tegang, kalau ketegangannya ini, melebihi yield, nah, itu udah bahaya, jadi diusahakan, tidak boleh melebihi yield, didesain, nah, kekuatan panjang kapal ini, yang pertama kali dicek, sewa waktu kita setelah, selesai mendesain, scantling, jadi ini wajib dilakukan, dalam mendesain suatu kapal, yang berkumpulan panjang, 65 meter atau lebih, longitude dan strength, dua kategori utamanya, itu dicek bending stress, dan shear stressnya, tapi, kebanyakan orang, fokusnya ke bending stress, gitu, nah ini, kalau kapal kecil gimana, perlu gak longitude dan strength, itu tergantung jawabannya, tergantung dari, pihak kelasnya, dia meminta apa enggak, dan kondisi, lautan yang bakal dilewatin oleh, si kapal tersebut, cuman umumnya sih, kalau kapal-kapal kecil, tidak perlu, karena dia, tidak terlalu panjang bentuknya, jadi bending stressnya, tidak, tidak separah, kalau kapal-kapal besar, yang panjangnya, next, nah ini kekuatan manjang, sebelum kita tahu bending stress, kita harus tahu, vertical shear force, dan longitudinal bending moment, nah kedua beban ini, terjadi akibat resultan, dari distribusi pembebanan berat kapal, serta seluruh isinya, nah jadi, kalau, di perkapalan itu kan, ada gaya angkat ya, ini, yang teman-teman lihat, yang di bawah ini, ini adalah gaya angkat nih, buoyancy, angka-angka ini, adalah gaya angkat, di area tersebut, di section, jadi kalau kita desain kapal itu, kita bagi section, kita nyebutnya frame, atau station, yang kita bagi section, nah kan, tidak mungkin, kapal itu bisa sama, dari belakang, sampai depan, dari buritan, sampai haluan itu, distribusi yang sama, itu tidak mungkin, kalau sama, yang tidak bakal ada, vertical shear force, dan longitudinal bending moment, kan hukum Newton ya, kalau, pastikan gaya kan, berlawanan, dan besarnya sama, itu kalau sama, membentuknya kotak, terus sama gitu, nah yang di atas ini beban, jadi dari berat kapal itu sendiri, muatannya, orang-orang di dalamnya, tangki-tangki, isi tangkinya, minyak, dan lain sebagainya, nah perbedaan ini, di sini misalnya sama ya, dia tetap, nah di sini ada perbedaan nih, 1200 dan 1000, berarti dia apa, ini dia lebih besar 200 ton ke bawah, berarti ada deformasi ke bawah, ada beban ke bawah lebih besar, ini sama, ini naik, naik lagi, 200, turun 100, 100, nah ini perbedaan ini, yang menyebabkan si kapal itu bending seperti ini, jadi ada perbedaan ini ya, anggap ini kapal itu kita anggap sebagai balok, nah akibat beban, beban di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, ini jadi bending, kalian bisa cobain di rumah, pegang aja penggaris besi, kalian tekan tuh, kalian kasih beban di atas sama di bawah, kan nanti bending ya, kalian pegang di ujung-ujungnya, nah kapal juga gitu, nah ini nanti yang bakal kita cek, untuk mengecek kekuatan kapal, next, nah, beban ini dipengaruhi oleh gelombang, ini gelombang nih, ada puncak, ada palung, ada puncak, ada palung, nah, sagging dan hogging ini sebenarnya fenomena di mekanika teknik, atau di balok sederhana, cuman kalau di kapal juga sama kondisinya, karena apa, karena kalau kalian lihat, di sini puncak, di sini puncak, otomatis buoyancy-nya tinggi nih di sini, sedangkan di tengah, buoyancy-nya rendah, dan di tengah itu kan kapal muatannya banyak, jadi, dia lebih banyak ketekan ke bawah, sedangkan depan, ujung depan-depannya ketekan ke atas, bentuk seperti huruf S, eh huruf S, senyum, orang senyum, sagging, jadi kalau saya cara ngapalinya, sagging senyum, sagging, nah gitu, terus, sebaliknya, kalau ini palung, ini palung, yang tengah kan tinggi nih, buoyancy-nya, sedangkan yang ini, buoyancy-nya rendah, buoyancy-nya rendah, akhirnya, yaudah, si kapalnya bending-nya ke atas, kayak kita tekan penggaris ke atas, di ujung-ujungnya, kayak gitu, tapi kalaupun sedang gak berlayar, kapal tuh juga mengalami bending moment, seperti yang ini, maaf, seperti yang ini, semoga jelas, ya agak cepat, nah bending stress, apa sih bending stress? nah bending stress ada, ya tegangan yang terjadi akibat bending moment, terjadi di setiap seksion, atau from sepanjang kapal, nah dalam menilai kekuatan memanjang, bending moment terbesar, diperiksa lokasinya di mana, dan seberapa besar bending stress-nya, jadi, bending moment tuh apa sih? bending moment tuh ya ini, anggap lah ini beban lah ya, beban ini kan, narik ini ke atas, otomatis, si kapal ini, ada istilahnya, ada bending moment nih, dia ketekuk ke sana nih, nah itu tuh bending moment, di setiap seksion tuh ada, bending momentnya itu, ketekuk ke sana, ketekuk ke sana, ketekuk ke sana, akhirnya timbul bending stress, rumusnya ini nih, sigma sama dengan, M dibagi I dikali Y, M tuh apa? Applied bending moment, bending moment di seksion tersebut, Y itu distance of point, nah ini jarak terjauh, dari neutral axis, nanti saya jelasin secara sekilas, itu second moment of area, cross section, ini emang agak ribet ya, kata-katanya, kalau di simpelnya ya, moment inersia, orang biasanya ini nyebut moment inersia, makanya dia lambangnya I, ini terhadap neutral axis, ini ingat ya, selama kalian menjadi structural engineer, kalian harus selalu ingat rumus ini, ingat selalu persamaan ini, karena bakal dipakai terus, nah ini rumusnya saya taruh, biar ingat terus ya, nah harga dari bending stress ini, nantinya akan dibandingkan dengan yield point, tadi yield point yang udah saya jelasin, kalau bending stress lebih besar, atau sama dengan yield, itu anggapannya failure, meskipun dia sama ya, karena dalam desain ya, sebisa mungkin jangan sampai sama, atau ngelebihi yield point, nah makanya sigma harus lebih kurang dari yield, supaya dia pass, atau lolos, perlu diingat, yield pointnya ini, nggak kita masukin 2, 3, 5 yang tadi ya, yang mild steel, kita harus ngasih namanya, kalau di engineering, ada safety factor, untuk bending stress, nah safety factornya harganya berapa, itu berdasarkan pengalaman, rule of thumb, dan kalian bisa mengacu pada rules, yang klasifikasi society tadi itu punya rules, punya aturan kayak di, umumnya apa, kayak ISO lah, ada standarnya, kalian bisa nanti baca di, buku rulesnya tersebut, lanjut, dimana saja nih, nilai dari bending di periksa, nah ini ada gambarnya, ini kapal, kalau dia bending, ini balok ya, ini kapal, nah kondisinya itu sebenarnya kapal, dianggap sebagai balok, teman-teman, ini balok lurus, kena beban, dia ada kompresi, dia ketekan nih, kalau sagging, yang bawahnya, dia tension, ini ada tension, ini kalau hogging, yang atasnya dia tension, yang bawah compression, kalau sagging, ingat senyum, sagging, dah sisanya, dibalik aja, compression, tension, tension, jadi dimana aja yang harusnya kita cek nih, bending stress terbesar, di deck dan bottom, di deck, karena dia mengalami, tension maksimum, dan di bottom, kalau hogging, mengalami compression maksimum, begitu sebaliknya untuk, sagging, nah konsep ini nih, keseluruhan konsep ini, itu disebut hal girder bending, kenapa disebut hal girder, karena si kapal ini, sifatnya, perumpamannya sama dengan balok, girder, girder bending, nah kalau balok kan ditumpu sama, tanah, atau benda lain lah ya, kalau kapal itu ditumpu sama, air laut, nah kuatan manjang, bagaimana dengan side shellnya, bagaimana dengan, dengan sisi kapalnya, nah ini kita kembali ke beam teori, semoga tidak bosen, karena memang harus ini terus, yang kita ingat, dan ini apa nih, hogging, ini sagging, nah neutral axis, ya, maksimum bending stress pada cross section, ini balok, anggap ini tuh cross section, atau gambar melintang dari kapal, dari kapal, nah ini distribusi tegangan tadi, yang compression, compression, tension, nah distribusinya, kalian bisa lihat ya, ini dia paling gede tuh di atas, sama di bawah, makanya yang dicek utamanya, adalah di atas, di deck, sama di bawah, di bottom, yang tengah ini dia 0, jadi, yang tengah ini, tidak terlalu kita concern, untuk efek bending stressnya, nah cuman nanti, yang bagian side shell, atau yang samping ini, lebih ke, shear stressnya guys, ini neutral axis, itu yang mana, nah neutral axis itu, titik berat, jadi kalau kalian belajar di fisika, di SMA, SMK, dan juga di kuliah, kalian bisa cari titik berat, nah center of gravity, dari cross section ini, ini kan di tengah-tengah ya, kalau kalian ambil silang gini nih, ini tengah-tengahnya ini, neutral axisnya, tarik aja gini, set, nah Y nya itu, jarak terjauh tadi, jadi rumus ini, M dibagi I dikali Y, itu nanti ada rumusnya sendiri, momen inersia, kalian bisa pakai kalkulator lah, di internet banyak, nah Y nya itu, jarak dari neutral axis ini, ke yang pengen kalian hitung, misalnya ke deck, ya ke deck, Y1, kalau ke bottom, ya Y2, gitu, kalian langsung dapat, dan ini stressnya, sederhana sekali, ini kenapa dihitung, deck dan bottom, karena dia yang terjauh, jadi nilainya yang tadi, terbesar terjauh, side shell, kita kesampingkan, jadi nanti kalau ngitung, kekuatan kapal itu, kekuatan manjang itu, yang diperhatikan, kekuatan dari si deck dan bottomnya, yield, stressnya, nah, nanti dalam mendesain, itu biasanya kita nggak, nggak pakai rumus ini terus, maksudnya, kita pakai turunan dari rumus ini, yaitu section modulus, elastic section modulus, atau, ada yang melambangkan Z, ada yang melambangkan W, atau W, nah, section modulus itu apa, semodulus secara simpelnya adalah, seberapa besar kekuatan dari cross section, dari suatu balok, dalam hal ini, lambung kapal, hal sectionnya, untuk menahan bending moment, nah, dia sebenarnya cuma rasio dari, ini nih, rumus ini, nah, ini kalian balik, itu jadi Z, jadi bending stress, bisa kita simpulkan, moment, dibagi, section modulus, mungkin teman-teman yang udah berkecimpung dunia perkapalan, sering dengar modulus, 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 kenapa modulus penting sih, ya karena ini, karena bending stress itu, rumusnya, moment dibagi, nah, modulus dapat dari mana, ya dari rumus ini, kita kembali ke sini, oke, semoga, tidak terlalu cepat dan paham ya, jadi yang perlu diingat apa, bending moment, ini, modulus, dan bending stress, dibandingkan, dengan yield point material tadi, ingat selalu persamaan ini, jadi banyak nih ya, ada 1, 2, 3, ini diingat nih, kalian ingat ini aja, udah cukup sebenarnya, karena nanti kalau lupa, cari aja nih, section modulus tuh ini, lanjut ya, kuatan memanjang, ya tadi, hal ase bim, melihat dari sebelumnya, kapal tuh bengkok, layaknya sebuah balok, kapal, beban, dia bengkok, sama, ini bengkok, bengkok, kelebihan buoyancy kan tadi, nah, dia bengkok ke atas, kelebihan berat, dia bengkok ke bawah, nah, itu sama kayak, balok, balok juga gitu, dia bengkok ke bawah, sama bengkok ke atas, ini bending, ini, jadi hal, atau hal itu lambung kapal ya, dalam hal ini tuh sectionnya, bisa dianggap, sekelosur lohan lambung, ini lambung, dapat dianggap sebagai box girder, kalau kalian pernah dengar istilah box girder, itu apa, nah, ini, ini profil namanya, profil, ini eye section, atau kalau di sipil, nyebutnya white flange, ini flange, ini web, ini flange, ada lagi section, profil dari pelat tentunya nih, box girder, nah kapal itu sebenarnya sama aja kayak ini, dianggap sama seperti, sifatnya seperti beam ini ya, cuman bentuknya adalah, ini, si decknya, ini jadi ini ruang muat ya, anggap ini ruang muat, jadi ini si decknya itu, sebagai flange nya box girder, si side cell nya itu, sebagai web nya box girder, dan si flange, si bottom nya, atau alasnya kapal itu, yang kena air langsung itu, flange bawahnya, nah deck dan bottom, sebagai flange, side cell sebagai web, flange itu, untuk menahan bending stress, yaitu longitudinal strength, dan web nya, untuk menahan shear stress, jadi, untuk kekuatan kapal, secara global, kalian cukup ini nih, kalian desain ini, bentuk ini nya, bentuk cross section nya, pertama di bagian tengah kapal, sekalian cek, bending stress nya, sebenarnya gak harus di tengah, cuman umumnya, bending stress terbesar itu, secara data statistik itu, umumnya, secara teori, dia berada di tengah kapal, karena beban terbesarnya di situ, makanya dibikin, cross section di bagian, tengah kapal, nah ini nih, kekuatan manjang, perhitungan I, second moment of area, atau inertia lah, mempertimbangkan struktur-struktur yang memanjang, mana aja tuh, struktur yang memanjang, ini mungkin gak terlalu jelas, tapi saya tunjukin, nah ini namanya nih, nanti saya jelasin nih, longitudinal nih, yang kecil-kecil ini nih, nah ini, dia berkontribusi terhadap, kekuatan memanjang semua nih, yang ini, cuman ini decknya belum dipasang ya, jadi ini masih, proses konstruksi di galangan, ini, ini juga memanjang, bulkhead namanya, sekat memanjang, nah yang sisi-sisi ini, dia tidak terlalu berkontribusi nih, yang melintang-melintang ini nih, yang pelat-pelat ini, dia berkontribusinya ke shear stress, bukan ke bending stress, nah, apa cuma itu yang dicek, sebenarnya enggak, ada lokal stress, dan transfer stress, cuma disini saya enggak, karena ini introduction, jadi ini, ini lebih, intermediate lah, tahap selanjutnya, tapi saya jelasin secara singkat, ada dua, stress dari lokal stress, yaitu panting stress, dan pounding atau slamming, ini ya saya tuliskan, akibat fluktuasi tekanan air, yang menyebabkan gerakan in and out, pelat, kayak apa sih itu, nah ini, ini panting stress, ini kapal, nah ini kan air itu kan masuk, keluar, masuk, keluar gitu kan, ya gerak-gerak terus, nah si pelat bagian depan, dan belakang ini, itu tuh jadi kayak, kedorong maju, keluar lagi, maju, keluar lagi, kalau kalian bisa coba, tutup muka kalian pakai plastik, terus kalian nafas, tarik nafas kuat, nah itu plastiknya kesedot, nah itu kapal juga gitu nih, di bagian depannya dia kesedot gitu, kayak ketekuk gitu, bagian pelatnya, terus kalian buang nafas, nah itu, si pelatnya kedorong lagi keluar, kan kayak plastik yang kalian hembuskan gitu, kedorong lagi keluar, nah itu kan lama-lama bisa rusak ya, struktur di depan dan di belakang ini, jadi itu harus dicek nih, tegangan di sini, selanjutnya, pounding, dan slamming, nah ini ya, slamming tuh kayak, orang headbang, kalau kalian suka rock ya, kalian headbang gitu, jadi ini, bagian depan umumnya, sebenarnya belakang juga kena slamming, jadi saat kapal berjalan kan dia pitching, naik turun, naik turun, kena gelombang, pas naik, ini kan keluar dari air, pas dia turun, der, dia nabrak air nih, dia nabrak air, bang, 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 nah itu makanya sebutannya slamming, dia ngebanting depan ini, der, ini harus diberkuat, dan belakang ini juga gitu kan, dia juga bisa naik, dia turun, der, yang tengah ini gak terlalu, karena dia, sebagian besar selama perjalanan tuh, dia di dalam air terus gitu, bottomnya, terus ada transfer stress, ada wrecking dan torsion, akibat rolling kapal, sama akibat twisting moment atau torsi, nah ini wrecking, jadi kan ini ada gelombang dari samping, nah kapal itu dari yang dianya tegak, akibat gelombang itu, yang decknya tuh, sama bottomnya jadi gak segaris, jadi kayak jajar genjang, nah ini kalau dia terus-terusan gitu kan, nanti dia bakal, ada tegangan di sini, akibat dia geser, 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 gitu, kan karena keinginan struktur tuh, dia pengen tetap diem, kalau ada yang ngelawan, dia ngelawan balik secara internal, menghasilkan tegangan, nah ini kayak kalian meres baju, jadi kapal tuh sebenarnya di laut, dia kayak diperes sama gelombang, nah ini torsionnya akibat twisting moment, jadi ada gelombang kesana, yang ini ada gelombang kesini, jadi bagian depan dan belakang kapal tuh ketekuk, kayak jemuran ini, kalian peresnya, nah itu, oke, nah simpulannya dari kekuatan kapal, kalian harus pertama menghitung kekuatan global, yaitu kekuatan manjang kapal, bending stress, shear stress, bending moment, bending stress, shear stress, akibat bending moment, terus kalian hitung section modulus, yang tadi, box girder tadi, terus kalian hitung kekuatan lokal, atau penguatan di bagian kritis, yang tadi di depan, di belakang, terus akibat rolling, wrecking, akibat twisting, yang diperes tadi, yaitu penguatan-penguatan khusus, nah, kita masuk ke yang agak panjang nih, sekarang jam 8 ya, semoga cukup, nah ini struktur kapal, jadi, tujuan saya, mengenalkan, definisi-definisi di kapal, buat teman-teman yang belum pernah melihat, dan buat yang udah pernah kuliah, atau sekolah, supaya bisa refresh, jadi kita pertama akan bahas ukuran utama, kita bahas sistem konstruksi, ada apa aja di kapal, dan bagian-bagian, konstruksi lambung, halnya, hal construction, atau structure ya, nah, ukuran utama ada apa aja, ada LOA, panjang keseluruhan kapal, ada LBP, panjang dari AP ke FP, apa itu, nanti saya jelaskan, jadi, pertama nih, saya jelasin dulu deh, LOA panjang keseluruhan tuh, panjang dari ujung ke ujung, gampangnya gitu, jadi kalau, kalian lihat gambar kapal, dari ujung paling belakang, kalian tarik, sampai ke ujung paling depan tuh, LOA, nah kalau LPP ini, ada istilahnya, kalau di perkapalan, namanya AP, A perpendikular, dan FP forward perpendikular, nanti apa, ada gambar yang nanti saya kasih, ada LWL, panjang garis air kapal, karena kapal, kalau digambarnya, atau di kenyataan kan dia, tercelup, nah, panjang dari ujung belakang, yang kecelup air, sampai ujung depan, yang kecelup air, itulah panjang garis air, lalu ada L rules, atau registered L, panjang konstruksi, ini yang dipakai nanti, kaitannya dengan perhitungan scantling, dan ini tuh yang tercatat, di IMO tadi, IMO, International Maritime Organization, dan di, Classification Society juga, nanti dicatat, untuk perhitungan tuh panjang ini, ada B, lebar, lebar kapal, nah, lebar kapal ini diukurnya di, molded, apa yang, di waterline, kita ambil yang terlebar di waterline, nah, T, ada yang lambang lain, kalau di Amerika tuh, D ya, draft, draft atau syarat, syarat desain kapal, syarat itu, ya garis air, jadi garis air, ketinggian air, dari dasar kapal, sampai, ke yang paling tinggi, yang ke celup air tuh, ya itu syarat tuh, namanya, gak tau kenapa ya, namanya syarat, cuman sebutannya syarat, nah, T scantling, sama kayak registered length, yang kita pakai untuk hitung konstruksi, nah, kita tuh, ngitung konstruksi gak pakai, syarat desain, kita lebihin buat, margin of safety, jadi kita nyebutnya, T scantling, atau syarat untuk scantling, perhitungan, kita lebihin, H, tinggi kapal, sampai main deck, ketinggian kapal, dari, paling bawah, sampai, main deck ya, bukan yang paling atas, bangunan anjungan, bukan, tapi sampai main deck, geladak utama, terus VS, service speed, kesempatan kapal, cuman terkadang, kita gunain, maximum speed, untuk perhitungan, sebagai sama sih, untuk margin of safety, tapi gak selalu, jadi tergantung nanti, rulesnya gimana, nah ini, kalian bisa lihat ya, semoga jelas nih, LOA, length of all, nah jadi dari ujung sini nih, sampai ujung depan, ini panjang keseluruhan, namanya LOA, nah, AP sama FP, itu ini, jadi, kalian tarik garis air, nah disini kan kalian ada, rudder nih, si, apa, shaftnya rudder, atau porosnya rudder, kemudi, perpotongan antara poros kemudi, dengan, si garis air, nah itulah, AP, A perpendicular, dan perpotongan nih, haluan, dengan garis air, itulah, FP, forward perpendicular, nah LPP itu panjang dari sini, dari, dari AP, ke FP, registered length itu mana, ini, sebenarnya dia tuh, mirip dengan LPP, cuman kalau di rules tuh, dia di tengah-tengah, antara LPP dengan LWL, ada aturannya, nanti bisa dibuka sendiri di rules, ini gak usah di, di hafal rumusnya, karena tinggal baca aja, nah itu, ini loaded waterline nih, nah length of waterline tuh, berarti dari sini, ini yang kecelup paling ujung belakang, sampai, kecelup, paling ujung depan, nah LWL dan LPP, terkadang sama, kalau dia tuh, gak ada penggeraknya, atau misalnya gak ada rudder stocknya, jadi kadang ya, dari ujung sampai ujung, itu ditongkang kasusnya, atau di barge, nah ini lebih jelas lagi, ada LWL, LPP sama, nah saya mau jelasin syarat, nah ini, draft tuh ini syarat, ini garis air, jadi ini air ya, garis air yang tercelup nih, nah lebarnya itu diukur, sampai selebar ini, yang garis air, tinggi, nah tingginya itu sampai ini aja, di sisi, jangan di tengah-tengah yang ada chamber, chamber tuh lengkungan, pada geladak fungsinya buat, nyalurin air, jadi kan kalau kapal kan, pasti ada air masuk ya, nah kalau dia lurus gitu kan, dia gak bisa keluar, ya bisa aja kalau rolling, cuman kalau ada ini lebih enak, dia langsung turun ke jalan, eh turun ke samping nih, jadi dia keluar ke laut gitu, nah ini tinggi depth H tadi, nah ini ukuran utama, kalian harus paham, jadi harus bisa bedain, LPP apa, LWL apa, LOA apa, depth tuh yang mana, tinggi, lebar tuh yang mana, syarat yang mana, nah ini kan syarat desain, kalau syarat scantling tuh, dia biasanya lebih tinggi, katakan nih syarat, syarat desainnya 1 meter, nah biasanya saya, ngasih syarat scantling, saya kasih, 1,2 sampai 1,3, jangan terlalu banyak juga nanti, over design ya strukturnya, nah ini, freeboard, freeboard itu yang bebas, dari, geladak freeboard tuh, yang bebas dari, air laut nih, ini kan summer load line, air lautnya, amid ship tuh, tengah kapal, bagian tengahnya, amid ship sebutannya, nanti bagian belakang nih, namanya, half, bagian belakang, depan namanya forward, nah ini, half, nah kita masuk ke, sistem konstruksi di kapal, ada apa aja sih, sistem konstruksinya, nah, umumnya terbagi 3, yang saya tahu nih ya, sejauh ini sih, cuma 3 ini, ada longitudinal framing system, ada transverse framing system, longitudinal ini memanjang, ini melintang, dan campuran, kombinasi, nah, ini, coba, saya lihat ini, nah ini, apa sih, ciri khas dari longitudinal framing system, adalah, ini, nah, kontruksi bottom, side, sama dek, semuanya memanjang, ini yang kecil-kecil ini nih, bottom long, long itu dinal, pokoknya namanya long-long-long aja, udah ingat aja tuh, ada deck long, side long, ya kan, ada bottom long, itu, ciri khas dari, kontruksi memanjang, kenapa dipakai kontruksi memanjang, kelebihannya, memungkinkan cargo space, yang lebih luas, karena jarak sekat, yang lebih besar, tapi ini dilihat dari samping, maksudnya, bukan, bukan secara, melintangnya, ada lagi, dia cocok untuk, penyimpanan muatan cair, jadi kalau muatan cair, dia lebih, lebih cocok, karena, kalau cairan kan dia, gerak ya, nyangkut, bisa disedot gitu, nah kekurangannya, ruang interiornya berkurang, karena dia banyak nih, biasanya dia rapat-rapat nih, itu kan berkurang, akhirnya, lalu sulit untuk bongkar muatan, muatan curah, curah tuh, kayak bawa batu bara, batu bara masukin sini misalnya, ini sih bukan kapal batu bara, ya ini tanker ya, cuman, bayangkan ada kapal batu bara dimasukin, nah ini kalau masuk di celah-celah gini kan, nggak bisa diambil nih dari atas, masa di serok satu-satu kan susah ya, karena berat juga, nah itu jadi kurang cocok lah, untuk bongkar, muatan curah, dan juga untuk, sulit untuk memuat muatan yang bentuknya nggak jelas, irregular, kayak general cargo kan, barangnya bisa apa aja tuh, ada, apalah ya, mobil dan lain sebagainya ya, bentuk-bentuk yang nggak, nggak kotak tuh, kadang agak susah masalahnya, tapi bisa, ada caranya, nah ini gambar yang lebih jelas sama gini, nah ini, ini memanjang semua, upper deck, ya, selanjutnya, melintang, nah ini kebalikannya aja, semua konstruksinya dari bottom, side, dan deck, itu, melintang semua, jadi, melintang semua, kita lihat gambarnya, nah ini, nah tadi kan kecil-kecil tuh panjang, nah kalau melintang tuh gini aja, simple dia, tinggal ada balok, ada balok lagi, ini ada frame, ada frame, ada floor, atau bahasa Indonesia nya, rang, ini floor nya bukan lantai ya, rang, nggak tahu kenapa itu rang, nah ini ada girder, kalau ini, konstruksi utama dia tetap, manjang ada, harus ada, untuk kekuatan memanjang, ini dia lebih simple, jadi ruang terbuka, kelebihannya apa nih, ruang terbuka, jelas, ini ruang terbukanya gede, nah terus cocok untuk muatan besar dan curah, nah kayak tadi, kalau ada muatan curah masuk sini, dia gampang nih, ntar kalau disedot keluar, atau pakai, apa tuh, alat yang cengkram gitu, sini diangkat ke atas, karena, nah ini kenapa dibikin margin bracket nih, supaya kalau muatan curah tuh dia, terkumpul ke tengah, ini cocok juga untuk kapal roro, atau pembawa kendaraan, kekurangannya adalah, si jarak gadingnya, harus lebih rapat, karena dia nggak ada yang memanjangnya, jadi, untuk menguatkan, sisinya, pelat-pelatnya, dia harus lebih rapat nih jaraknya, nah terus, umumnya dibutuhkan pilar, untuk kekuatan vertikalnya, nah ini contohnya nih, kan rapat nih, rapatnya tapi kesana, kalau memanjang tadi kan panjang, 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 cuman di tengahnya dia kayak, lebih banyak space, karena ini lebih nempel gitu dah, nah ini pilar, ini umumnya dia butuh pilar ya, selanjut, combination, nah kalau combination, konstruksi bottom dan deck, menggunakan profil memanjang, untuk kekuatan memanjangnya, dan side menggunakan profil melintang, untuk kekuatan lokal dan transverse, nah ini contohnya, ini gabungan dari dua tadi, ini ada memanjangnya di deck, nah ada deck long, sama bottom long, tapi di sisi dia nggak ada longitudinal, dia adanya transverse frame, yang melintang, nah, kenapa kok ada sistem kecampuran, nah diperkenalkan sistem ini, untuk menanggulangi, kekurangan konstruksi memanjang, pada kapal kargo, tapi umumnya, kalau untuk kapal-kapal yang besar banget, yang panjangnya lebih dari 300 feet sih, jarang menggunakan konstruksi campuran, umumnya konstruksi memanjang, oh ya sama tadi, saya lupa untuk konstruksi, entar, melintang ini, kalau kapal-kapal kecil, lebih mudah, kita pakai konstruksi melintang, untuk bikinnya, karena kan lebih sempit, kalau kita bikin panjang gitu kan, kadang susah ngelasnya, kalau ini kan kita bisa bikin fabrikasi di luar, jadi lebih gampang untuk fabrikasinya, nah, setelah itu kita harus tahu, hirarki struktur, hirarki struktur itu apa, pertama pelat, pelat adalah, bagian terluar dari lambung kapal, yang menerima beban eksternal pertama kali, dia bentuknya berupa lembaran, shit, bahasa Inggrisnya, terus ada stifener, satu penegar, dia bagian penguat kecil, atau sekundari, yang dipasang pada pelat, jadi dia nanti dilas di pelat, sebagai penguatan pelat, dari deformasi kan, dia pelat kena beban, kalau cuma pelatnya doang, dia nggak kaku, nah, supaya kaku, kita tambah ini nih, penegar, supaya dia tegar, dari deformasi, dia berupa profil bisa, pelat datar juga bisa, nah, girders atau penumpu, sebenarnya ini sama-sama stifener, stifener kan definisinya dia, penegar, pengencang ya, penumpu, nah, cuman istilah untuk, yang primary-nya itu, girders, penumpu, jadi dia bagian penguat besar, yang dipasang pada pelat, dia itu menumpu, stifener ini, jadi beban dari pelat nih awal, ditransfer ke stifener, dari stifener, ditransfer ke girders, bisa berupa profil, ataupun build up, aduh, kurang teknik, build up dari pelat, jadi pelat di, di last bareng, dibentuk, atau beli langsung yang bentuknya profil, kayak tadi yang, box girders, dan juga, i girders, bentuknya i, huruf i, nah ini, ada lagi panel, ini panel itu istilah untuk menyebut, bagian pelat yang dibatasi oleh girders, melintang dan memanjang, nah ini pelat, hirarkinya awal pelat, habis pelat, kita desain stifener-nya, tahapannya, setelah stifener, nah stifener dan pelat itu, ditumpu sama ini, girders, dia lebih gede nih, ini contohnya di deck ya, ini ada deck, kita mau desain yang disini nih, nah di deck ini ada, apa aja nih, ada melintang, ada memanjang, ini girders, yang melintangnya, transverse, web transverse, atau, karena ini deck, deck transverse, yang memanjang, girders namanya, longitudinal, girders, nah yang kecil-kecil nih, long itu dinal biasa, nah panel tuh apa, panel itu dari sini, nih kalian misalnya ambil, contohnya ini ya, dari transverse ini, sampai sini, nah ini nih panel, jadi ini, ini jadi panel, transverse satu, transverse dua, sama sisi-sisinya, ini panel, dalam perhitungan scantling, ada lagi pelat, pelat, Stephen plate, panel tuh apa sih, pelat yang kita hitung nanti, yaitu dari ini, longitudinal ini, dari longitudinal ke transverse, ini yang kecil ini, pindah ke sini, rasionya nih, A, B, nanti dipakai untuk perhitungan, lanjut, kita masuk ke penjelasan struktur-strukturnya, mulai dari bottom, ke atas nanti bisa jelasin, pertama ada konstruksi single bottom, single bottom, yaitu struktur alas yang tidak memiliki tank top, tank topnya bukan tank top baju, jadi maksudnya, kenapa namanya tank top, karena atasnya tangki, tutupnya tangki, makanya namanya tank top, atau nyebutnya, inner bottom plate, nah ini inner bottom, ini bottom, ini inner bottomnya nih, dengan kata lain, kalau single bottom, itu sebenarnya nggak ada inner bottomnya, ini kan tampak melintang, nah ini 3D-nya nih, jadi dia kebuka gini nih, udah kalian bisa nih, jalan ke sini, saya lompatin aja nih, kalian bisa, karena disini tidak ditutup tank top tadi, namanya open floor, yang ini open floor, yang ini floor, atau orang ada yang nyebutnya juga web floor, ini tampak depan, ini 3D, ini tampak atas, tampak atasnya, jadi ada apa aja sih, di single bottom, ya tentu ada kil, lunas kalau bahasa Indonesia, ada center girder, penguat tengah, ya kan, ini ada side girder namanya, nah ini transverse-nya, kalau di bottom kita nyebutnya, floor, atau web floor, nah flange itu ya ini, si, apa sih istilahnya, ini web, pelatnya, flange itu pelat lagi, tapi yang dia penguatan di atasnya gitu, supaya kaku, gitu, ini guard board strike, ini cuma istilah aja, istilah, pelat setelah kil, itu namanya guard board strike, selanjutnya double bottom, nah tadi kan ini, kopong, kalau ini ditutup, ditutup sama tank top tadi nih, si tank top, atau inner bottom plate, jadi double bottom itu struktur alas, memiliki tank top, inner bottom plate, dengan kata lain, konstruksi alas yang tertutup, nah kelebihannya, dia punya safety factor yang lebih, daripada single bottom, karena, kalau misalnya ada kerusakan di bottom, masih aman nih, ini kargo di atasnya masih aman, air juga misalnya masuk nih, dia cuma masuk di yang ini, di bawahnya tank top, masih ada kemungkinan terselamatkan kapalnya, masih punya reserve buoyancy, istilahnya, masih ada si inner bottom, nah double bottom ini juga fungsinya, umumnya sebagai tempat tangki ya, makanya dia sebetulnya tank top, kadang disini nanti ada lubang untuk, apa sih, sounding pipenya, nantinya disini jadi tangki juga, nah bagian-bagiannya sama sebenarnya, ini ada kil, ini kilnya tapi yang bentuk lat, ada center girder, ada side girder, ada tank top, bedanya sama, kalau, kalau yang melintang, dia ada namanya bracket floor, ini nih, yang bolong tapi ada, ini nih, beam melintangnya nih, namanya bracket floor, nah kalau yang memanjang, dia nggak ada bracket floor, tapi dia ada, bottom longitudinal, sama inner bottom, longitudinal, yang di atas, jadi dia, kalau bottom longitudinal, dia nempel ke plat alas, yang paling bawah, kalau inner bottom, dia nempel ke tank top, jadi kebalik lah, kayak gitu, sisanya sih sama, ada solid floor, ada bottom long, ada side long, eh ada apa, side girder, center girder, dan kil, nah ini, tampak melintangnya, untuk membedakan, ini kalian harus paham ya, dalam mendesain, struktur kapal, struktur alas, kalian harus paham, namanya, bedain double bottom, sama single bottom, ini nih jelas double bottom, kok bisa tahu, ya ini, ada inner bottom frame-nya, si bracket floor tadi, yang saya jelasin, nah, jadi ini solid floor, ini tuh sebenarnya pelat, yang dilubangin, kenapa harus ada lubangnya, buat orang lewat, nah, ukurannya ini biasanya, 400x600, biasanya, dan posisinya, dia gak boleh terlalu mepet, ke samping, karena nanti kekuatan pelatnya berkurang, dan dia harus, umumnya diberi penguatan, di sampingnya, namanya carling, atau stiffener lah ya, supaya, habis di lubang, ini si pelatnya nih, tetap kuat gitu, nah, apa bedanya sama light turning hole, light turning hole ini, fungsinya ya, buat ngeringanin struktur aja, kalau kalian lihat di gedung-gedung, kalian lihat ada, ada kayak gini juga, di atap, dia lubang-lubang, cuman nyebutnya itu, constellated beam, namanya, nah, ini, sama konsepnya, nah, di antara ini nih, ini dikasih stiffener, supaya dia tidak buckling, buckling tuh apa sih, buckling tuh, jadi misalnya nih, pelat, saya tekan dari atas, kan dia nekuk gini, dia nekuk ke depan gitu ya, ke depan gini, nah, itu ditahan pakai si stiffener ini, supaya tidak buckling, supaya tidak nekuk, gitu, nah, ini, bracket floor, bracket, ini docking bracket ya, tujuannya buat, nahan waktu docking, kan kapal docking kan ditaruh, kayu nih, docking block atau, eh, kayu, apa namanya, beton, beton buat nahan, itu kan dia, jadi supaya tidak rusak, dia dikuatin, sama bracket ini nih, bedanya bracket floor, dia punya inner bottom frame namanya, nih, sama bottom frame, sebenarnya ya, sama aja intinya, nah, strut ini ya stiffener, dia pilar, sebenarnya fungsinya sama kayak pilar, tapi kecil gitu, untuk menopang, beban dari atas, nah, ini si side girder, dikasih stiffener, supaya tidak buckling tadi, kalau ini, ya, orang bisa lewat, gitu, tidak perlu ini nih, ya kan, karena sudah kebuka, gitu, nah, ini bentuk lain dari double bottom, yang, dia memanjang, kalau tadi ini melintang, ini memanjang, cirinya apa, ya ini, ada inner bottom longitude null, yang ini nih, bentuknya huruf P, ini namanya bulb profile, atau, ada yang nyebutnya, hole land profile, profile hole land, hole land itu apa, nama kota di Belanda ya, sama, tetap ada ini, air hole ini lubang udara, kalau ditangki kan, supaya, tidak berlebihan tekanannya, dia harus dikasih lubang udara, sama, fungsinya, sebutannya solid floor, dan bracket floor nya dia, dia pakai longitude null, bedanya, kalau tadi yang transfer itu, ada balok melintang, ini, ya ini tinggal, si menentu mineral ini, nah dia diperkuat, pakai strut itu tadi, si stiffener, stiffener ini, gitu, margin plate, fungsinya apa, ya tadi, supaya muatan tuh, turun ke sini, nanti kalau misalnya cair, gitu kan, tinggal disedot, kalau rata gini kan, agak susah nyedotnya, kalau miring kan lebih enak, terkumpul gitu, di satu lokasi, oke, semoga sudah paham, perbedaannya antara, single bottom, dan double bottom, nah, ini double bottom, yang khusus nih, untuk, kapal bulker, atau bulk carrier, yang bawa batu bara, yang bawa nikel, bawa muatan-muatan curah, sebutannya, ini ada tambahan namanya, hopper side tank, fungsinya sebenarnya sama, kayak margin plate ini, dia, supaya si muatan curah itu, terkumpul nih, ke tengah, ke satu posisi, jadi pas di unloading, dia gampang, gitu, gitu ya, nah, ini sama aja sih, cuman ini dibikin, stiffener, pakai web ya, ini pelat aja ini, buat nguatin, karena kan ini lubangnya gede, kalau dibiarkan lubang aja, kayak gini, semuanya kan, jadi bisa bengkoknya nih, ini gak kuat nanti, makanya ini harus ditopang, si girder tadi itu ya, tapi girder melintang, atau transverse web, ini nyebutnya, sisanya sama, intinya itu aja, simple, gak usah dibikin rumit, nah ini ada pipe tunnel, ini biasanya, kalau di daerah-daerah, tertentu ada, butuh, pipa kan, buat penyaluran, tangki, apa, air-air, balas, dan lain sebagainya, ataupun, bahan bakar, gitu, sebutannya main hole ya, buat orang lewat, ada yang berdiri, ada yang melintang, tergantung nih ukurannya, muatnya gimana, gitu, cuman ini, kalau kalian mendesain, jangan terlalu kecil, nanti orang gak bisa lewat, surveyor, karena kapal tuh harus dicek, setiap, berapa tahun sekali, ada annual survey, ada itulah ya, ini sama, lanjut, nah, kill, tadi saya sebut-sebut kill, lunas, nah lunas ini the backbone, dia tulang punggung dari sebuah kapal, dia nyawa utamanya dulu, nih kalau di manusia, tulang punggung, kalau tulang punggungnya pecah, pecah semua dia, jadi ini umumnya dia sangat kuat, harusnya, dia letaknya di tengah-tengah, tengah-tengah tuh, kita nyebutnya center line, kapal, berkontribusi besar, dalam kekuatan memanjang, dan, mendistribusian, beban saat docking, gini, saya percepat aja, udah mau jam sembilan, ini bentuk engine, machinery seating, dudukan mesin, ini dudukan mesin, sama aja strukturnya, cuman, dudukan mesin itu, dia lebih tebal, lebih tebal daripada, floor biasa, karena ya, ketahan mesin, supaya lebih rigid, lebih kaku, kita masuk ke side structure, side structure, sisi, intinya sama, kalian selalu, gak usah bingung, struktur tuh selalu, similar ya, intinya lambung, terdiri dari pelat, ini ada frame, frame kecil, ini ada web frame, frame besar, ini yang transverse framing, ini tadi sih itu, si margin, plate tadi tuh, dipasang di atasnya ini, nah ini tank, tank yang berkat jadi bottom, sama aja, simple, ini deck beam nih, karena decknya biasanya 2 nih, jadi ada geladak 1, geladak 2, gitu, lanjut, nah ini, tampak depannya, ini intek web frame nya, ini konstruksi memanjang, atau, bisa dibilang ini, konstruksi campuran, karena disini gak ada longitudinal nya ya, ini ada longitudinal di bottom, dan deck nya, ini sambungan aja, ini kalau masalah detail ini, nanti bisa dipelajari sendiri, nah sekarang, yang long itu adalah framing, nah ini katamaran, salah satu kapal yang pernah saya buat, dulu di Bali, nah katamaran tuh 2 halnya, jadi sebelah sana tuh, sama persis kayak ini, ada lambung lagi, nah ini side cell nya, ini udah masuk bottom, ini side cell, ini udah masuk deck, nah ini memanjang, kenapa? karena ada side long, terus ini ada web frame nya, transverse frame, nah ini, ini ada, double skin sama single skin, kalau yang kalian lihat tadi ini, nah ini single skin nih, single skin, jadi dia gak punya inner wall, kayak double bottom sama, tadi ada single bottom, ada double bottom, kalau ini skin, nah ini double skin nih, kapal kontainer, kenapa dia double skin? nah ini supaya menambah kekuatan, karena dia kan deck nya bolong, otomatis dia gak ada kekuatan lebih, untuk kekuatan manjangnya, maka dia bikin ini, supaya lebih banyak nih, yang memanjangnya, meskipun dia di sisi, tapi berkontribusi, sebagai ganti dari, si deck nya yang bolong itu, makanya dia dibikin, double skin, ada sebutannya ini juga, torsion box, untuk menahan beban torsi tadi, ya waktu kapal diperes, kan dia lebih kuat nih, kalau ditekuk, dia lebih rigid, nah bedanya apa ya, cuma tinggal ini aja, ada pelat lagi di dalamnya, ada stevener lagi, ada web lagi nih, transverse, transverse, transverse gitu, umumnya kapal tanker juga gini, karena kalau muatan minyak kan bahaya, kalau misalnya ini pecah, atau yang ini pecah dalam nih, kan dia masih ketahan ini, kalau ini pecah, ini air juga gak bisa masuk, jadi gak bercampur, lebih aman, begitu juga untuk kargo, dan container, dan bulk carrier, shear strike, nah ini ada namanya shear strike nih, shear strike ini, dia umumnya lebih tebal, daripada side shell biasa nih, kenapa, nah bear strike juga kenapa, karena dia ini berkontribusi besar, untuk kekuatan manjang, dia kan jauh dari netral axis nih, nah dia berkontribusi besar, karena dia perpotongan antara, side shell dengan deck, nah gitu, jadi dia lebih diperkuat, juga untuk menahan, lokal stress juga, lanjut, nah ini contoh, bulker, tapi ini yang gak ada ininya, gak ada hopper side tank, ini sebenarnya, kurang, kurang bagus lah ya, harusnya dia ada juga nih, ini namanya, top side tank, yang bawah hopper side tank, ini sama nih, fungsinya single skin, eh double skin, ya ada stranger-stranger nih, yang memanjang penguatan, ya itu tadi, untuk menambah kekuatan memanjang, karena ini bolong, ini bolong nih, sekarang kita masuk ke deck, ada geladak ya, atap, dari, si kapal itu sendiri, nah ini simple, ini saya, ambilin gambarnya, cuma yang bagian atasnya aja, sama lagi, deck plating, ada longitudinalnya, ada web frame-nya, atau deck transverse, ya, ini ada side shell, ada frame, gitu, kita next, simple aja, sama intinya, nah ini deck structure, umumnya, di deck itu ada bukaan, bukaannya ini sebutannya, hedge atau palkah, palkah itu dilengkapi dengan hedge coming, untuk menguatkan, dan juga sebagai dudukan, ambang palkah, hedge coming, dudukan buat tutupnya, ruang muat, tutupnya ruang muat, nah di sampingnya ada bulwark, ini buat keamanan, personel dan orang ya, nah disini ada pilar, buat penguatan, karena ini berlobang, jadi ditumpu sama pilar, biar kuat, nah ini deck plating, deck long itu di nal, nah biasanya, pelat di sekitar hedge coming ini, harus lebih tebal daripada pelat yang disini, jadi pelat yang disekitar ini, harus lebih tebal dari yang disini, karena ini bolong tadi, harus diperkuat, nah ini gambarnya, ini bagian yang bolongnya ini, ujung pinggir dari bukaan ini, harus di radius, kenapa? karena kalau benda-benda yang tajam nih, kalau perpotongan-potongan tajam kayak gini, ini stress concentrationnya tinggi, nah makanya ini dikasih radius nih, dikasih radius, untuk mengurangi, tegangan pusatnya, stress concentration, konsentrasi tegangannya, di radius, atau dibikin ellipse, nah ini bisa juga pakai insert plate namanya, supaya lebih tebal, jadi misalnya, tadi, di deck ini, kita bikin decknya, ini di lubang, nah ini kita copot nih, terus kita pasang pelat yang lebih tebal, misalnya ini 6, ini 8, ini 8, ini 10, gitu, ini harus lebih tebal, nah hedge coming tuh yang ini nih, ini namanya hedge coming, ini tutupnya, jadi dia fungsinya sebagai, selain penegar lubangnya, dia juga, ada tutup di atasnya, untuk nutup ruang muat, dia harus diperkuat juga, kayak side shell, dia harus punya transverse, punya long itudinal, supaya tidak bending, tidak ada deformasi, tidak berlebih, lanjut deck structure, nah ini bulwarknya, simple aja, waktunya gak cukup, bulwark, nah selanjutnya bulkhead, bulkhead itu sekat simpelnya, jadi diantara ruangan, antara ruang kamar mesin, dengan ruang muat, itu dibatasi oleh ini, sekat, sekat ada dua, ada normal bulkhead, ada corrugated bulkhead, ini normal bulkhead, simple aja dia pelat, dikasih stiffener, udah, kasih stiffener, 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 boleh dikasih girder, boleh dikasih girder, melintang, ataupun, vertical ya, dia dari bottom, sampai atas, dia full, nah kalau ada ruangan gimana, nah dia dibikin pintu disini, namanya watertight door, jadi pintunya harus, kedap air, jumlah dan, lokasinya itu diatur, pada rules kelas ya, nah ini corrugated bulkhead, nah kalian bisa lihat perbedaannya, kalau yang ini itu cuma pelat lurus, ini lurus, dikasih stiffener, kalau yang corrugated, itu pelatnya dibengkok-bengkokin, waktu fabrikasinya, tujuannya supaya mengurangi jumlah stiffener ini, jadi cuma yang ini nih, sisa dikit, dikasih stiffener dia, yang ini gak perlu, karena dia udah lebih kuat, dia bengkok-bengkokin, nah ini berupa pelat yang ditekuk, dengan ukuran tertentu, memiliki kelebihan dari segi berat, karena tidak diperlukan tambahan penegar dan penumpu, jadi lebih ringan, kalau dibandingkan yang ini, kan ini lebih berat, kalau ditambahin ini nih, kalau yang ini lebih ringan, dia lebih ringan, lebih mudah untuk dipelihara juga, untuk maintenance-nya, cuma dia lebih mahal, pilar ini sama, kayak di bangunan ya, fungsinya untuk nahan beban vertikal, dari struktur di atasnya, dan menyalurkan beban ke struktur di bawahnya, contohnya, beban dari deck, beban dari deck, dibawa dan disalurkan ke bottom, disupport oleh air laut, gaya angkatnya, bayan sea force, fungsi lainnya ya, untuk mengikat dua struktur yang terpisah, secara vertikal, nah ini bentuk-bentuk pilar, bisa bentuknya lingkaran, tubular, bisa kotak, bisa hollow square namanya, bisa oktagonal, atau bisa juga, bentuknya H, atau profil H, huruf H kayak, pilar section-nya, jadi ini di bottom-nya, ini di deck-nya, jadi ini dipotong, dipanjang sampai atas, nah biasanya ada yang di bracket juga, untuk penguatan, gitu, sama kayak pilar-pilar kalian, lihat di gedung-gedung, nah sekarang kita bahas, bagian depan, foreign structure, bagian terdepan kapal, penguatannya lebih banyak, karena ada beban, pounding, slamming, dan panting, dan juga grounding, nah ini yang, cukup ribet, konstruksinya, ini sekilas aja ya, waktunya, ini cukup, bagian-bagiannya sama, dia, cuma lebih rapat, dia lebih rapat nih, di setiap, jarak frame, dia dipasang, floor tadi, di bottom-nya, supaya lebih kuat kan dia, nabrak-nabrak nih, lebih rigid, dia lebih keras, lebih kuat, nah di dalamnya ada chain locker, ada tempat rantai, nah tempat rantai, ini ada pilar juga nih, biar lebih, kuat di depan kan, biasanya berat-berat tuh, ada rantai, ada jangkar, dan lain sebagainya, makanya dia, ini juga, diperkuat lagi nih, sampai, berlevel-level, ada stranger, nah panting stranger, tadi kalian tau kan ya, ada panting tadi, kan pelatnya masuk, keluar, masuk, keluar, supaya kuat, nah ini ditambahin ini, namanya panting stranger, sama panting beam, biar ini kaku nih, kalau ada beban masuk ke sini, dia kaku, gak gampang di formasi, gitu, untuk bagian ujung ya, kita pakai namanya, solid round stem bar, ini ada, coba, kita lihat, ini panting stranger tadi, lebih detailnya, buat beban panting, dan ada wash bulkhead, namanya, ini ya jadi kayak gini, cuma bolong-bolong, fungsinya sebagai penguat memanjang, guna, kenapa kok dilubangin sekatnya, untuk, jalurnya, air, atau cairan, di dalam ceruk haluan tadi, kadang soalnya bisa diisi balas, bagian depan itu, nah ini, stem, stem tuh yang ini, bagian bawah, stem bar, terbuat dari solid round bar, atau, apa ya istilahnya, kayak pipa bulat, tetapi yang pejal, dipasang dari kil, dari kil, sampai ke waterline, anggap ini waterline-nya ya, garis air, berfungsi mengurangi impact, jadi kalau ada impact, dia lebih kuat nih, nah lebih kuat, karena dia solid, nah stem plate tuh apa, di atas garis air, karena bebannya lebih rendah ya, akhirnya gak perlu solid, dia pelat aja yang diradius, ditekuk ini, pasang dari garis air, sampai paling atas, ini tadi nih, panting stringer, buckhead, sama, half end, bagian belakang, ada dua jenis, ada cruiser, ada transom, bedanya tuh ini, ini cruiser, dia lebih ramping, dia secara hidrodinamik, dia, lebih efisien, cuma dia rentam, terhadap slamming, atau pounding, ini model-model kapal lama, biasanya, masih pakai cruiser, dia sama, konstruksinya, harus lebih rapat, sama seperti yang di depan, karena beban, ada beban, tadi panting juga, jadi dia dirapetin, disini, disini juga dikasih, apa namanya, frame, ada can beam, ada can frame, dia lebih rapat, daripada bagian tengah, sama seperti di depan, nah ini yang umumnya dipakai nih, yang kalian sering lihat, di kapal-kapal sekarang, namanya transom stern, kelebihannya, dia punya geladaknya lebih luas, karena dia ini, gak ramping, dia kotak, kotak gitu, tadi kan ramping, nah ini strukturnya cukup rumit ya, saya gak detailkan di pertemuan ini, karena ini masih introduction, ini namanya stern frame, dia yang nopang, ini, propeller kan, ini nanti ada propeller nih, stern tube nih, ada shaft, disini ada propeller, belakangnya nanti lagi ada rudder, disini, ini sama nih, namanya, floor, ini, ini bulkhead juga, ini bulkhead, ini swast bulkhead tadi, atau waistplate, gitu, nah ini detail, stern frame, cukup rumit, ini ada dua jenis, kalian bisa bikin, dari casting, atau, apa sih, cor ya, besi cor, kalian bisa bikin dari besi cor, atau kalian fabrikasi, dari pelat-pelat, pelat di las, gitu, penyangga dari propeller, dan buritan kapal, terletak pada center line propeller shaft, jadi kalau untuk kapal yang mesinnya dua, dia letaknya bukan di tengah, tapi dia di tempat, di mana propeller dan shaft itu berada, gitu, bentuknya harus se-streamline mungkin, untuk mencegah timbulnya pusaran, jadi kan karena ini dari propeller, dia ada arus, kalau ini nggak streamline, nanti ada eddy namanya, di sini, pusaran, ya efeknya ya, nanti kelambung tahanan kapalnya, bertambah speed turun, dan menganggu maneuvering juga, oke, superstructure dan deckhouse, ini saya nggak jelasin panjang, karena intinya sama ya, struktur di atas, walaupun di lambung, dia ada plat, ada stiffener, ada girder, superstructure itu yang ini, bagian atas, dia nggak dianggap sebagai kekuatan memanjang, utama, kecuali, bangunan atas yang memiliki panjang lebih dari 15% panjang kapal, dan menerus hingga area 50%, misalnya, bangunan atas nih, dari sini, dia sampai belakang sini, nah, dia itu jadi efektif superstructure, karena dia lebih dari 15% panjang kapal, nah, hitungan scantlingnya, dia ngikutin ini, kuatnya harus sama nih, dengan lambung, yang nggak sama, sama banget, cuman, perhitungannya tuh serupa, gitu, karena dia dianggap sebagai, kekuatan memanjang juga, untuk menambah kekuatan, oke, nah ini, kalian bisa lihat, saya kasih lihat ini, nah ini, frame, ini frame, ini frame, nah ini house pipe, tempat si jangkar, nah ini house pipe, nah, terakhir, semoga masih ada waktu ini, tinggal, setengah jam ya, sampai setengah 10, nah scantling of ship, ini proses penentuan ukuran, dan arrangement, dari struktur kapal, jadi nanti kita, tujuan scantling, nah, sebagai structure line engineer, ini tugas kalian, scantling, nah, ini nentuin ukuran-ukuran ini, nah, prosesnya apa aja, kalian harus punya lines plan, dan general arrangement, ini biasanya kalian dapat, either dari klien, atau dari nafra architect kalian, atau kalian bikin sendiri, kalian harus punya, kelas yang kalian pakai, contoh, di Indonesia kalian pakai BKI, contoh, kalian keep rules itu, pakai rules itu, karena nanti yang approve, ya rules itu, selanjutnya, design load calculation, semua ini kita based on rules ya, supaya lebih mudah, ada rumus-rumusnya, saya lihatin sekilas, nah, setelah dapat beban, kita hitung tebal plat, tebal plat dari beban yang, kita dapat dari rules, kita hitung tebal plat, terus kita hitung, ukuran stivener dan girder, section modulusnya, yang tadi tuh, bending-bending tadi tuh, nah, itu dipakainya ke sini, stivener dan girder, nah, terakhir, setelah semua hitungan selesai, sketch selesai, kita bikin drawingnya, mid section pertama, bagian tengahnya tadi itu, yang buat kekuatan memanjang, nah, dari situ, baru drawing-drawing lain, kita bikin namanya key plan, dan, longitudinal strength calculation, setelah dapet key plan, berat-berat yang udah dapet, kita hitung nih, kekuatan memanjangnya, baru ajuin lagi ke kelas, di approve, lanjut fabrikasi, nah, itu, presentasinya, untuk malam ini, udah jam 9, ini, Mas Puji masih, ada gak nih, bisa, oke, udah selesai berarti Mas ya, ini saya, sih sebenernya masih mau nunjukin, kayak, sedih sekilas aja, Excelnya gimana, sama gambarnya, masih cukup gak ya waktunya ya, oh boleh-boleh Mas, aman Mas, santai Mas, aman ya, aman-aman, silahkan Mas, oke, ini teman-teman, saya mau liatin, proses scantling, di komputer kayak apa, gak perlu software, hebat-hebat ya, cukup Excel aja, nah ini, cukup, ini keliatan ya Mas ya, ya ini keliatan di Excel Mas, oke, ini WPS ya, Excel, ini cukup Excel aja, sama, nanti saya liatin AutoCAD-nya, kok ini agak susah di klik ini, sebentar, sebentar, nah ini tadi yang saya bilang, design load calculation ya, aduh ini ada, perusahaan gak apa-apa lah, nah ini kapal yang saya bikin, kapal buat TNI, jadi Multipurpose Design Reversal, jadi kayak gini nih prosesnya, saya gak bisa jelasin secara detail, jadi cuma kayak sekilas aja, nanti kalian butuh kayak gini nih, kalian masukin data-data utamanya, ini faktor-faktor ini, kalian dapat dari mana, ya, kalian dapatkan dari rules, nah ini rules yang saya bilang dari tadi, kalian mungkin belum lihat ya, atau mungkin udah pernah tahu, ini rules, ini BKI, 1964, kalian cari rules yang untuk hal, rules for hal, sebelum kalian ngerjain scantling, kalian harus tahu dulu, rulesnya apa nih, rules for hal, dan kalian lihat tahunnya, tahun yang terbaru mungkin, ini kan dia belum ngeluarin lagi, jadi kalian pakai yang, saya pakai yang 2021, ini setahun lalu saya kerjain, nah, kalian bisa lihat, ini rules, dari mana nih, kita mulai desain, nah, ini, kalian harus rajin baca ini, gak boleh bosen, pertama, ini material, kalian tentuin materialnya, mau pakai apa, kalian baca di seksi ini, setelah itu, desain principle ini apa, ya itu cuma kayak yang tadi jelasin tadi, apa aja sih, konstruksinya yang perlu dibikin, nah, kita langsung masuk ke, desain load nih, desain load, kita coba klik ya, nah, 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 desain load ini, yang kalian pakai, untuk perhitungan beban, perhitungan, beban, untuk scantling, definition, ada load center, load center itu, pusat beban, ya pusat bebannya, dibedain antara, yang, vertikal, dengan horizontal stiffening, longitude, tadi stiffenernya tadi, yang memanjang, yang melintang, nah, itu dibedain, definisinya, saya nggak jelasin, tapi kalian bisa baca sendiri, ini di internet gratis kok, kalian cari aja, BKI rules for hall, kalau mau belajar, nah, kalian harus tahu juga, definisi span, span itu panjang, panjang dari si, strukturnya, si stiffenernya, panjang yang tidak ditumpu, ini definisi-definisi, kalian bisa, nah, ini, nah, ini tadi yang kalian lihat di Excel saya ini, ini kalian tinggal ikutin aja, definisinya, CB itu blok koefisien, kalian kalau orang kapal, tahu lah ya, blok koefisien apa, nah, CO, CLF ini apa mas, nah, ini tinggal lihat ini, wave koefisien, jadi untuk panjang kapal kurang dari 90 meter, kalian pakai rumus ini, kalau di antara 90 sampai 300, kalian pakai rumus ini, jadi jangan salah, ini, untuk ukuran kapal yang berbeda, berbeda rumusnya, terus kalian cari koefisien lainnya, service range, apa sih service range koefisien, ini itu area pelayaran, karena kapal itu didesain, nggak semuanya untuk berlayar di samudera, ada yang berlayarnya cuma di tepi pantai, di area pantai itu yang ini, ada yang agak jauh dikit, ini yang di lautan Indonesia misalnya, nah, unlimited ini untuk yang sampai samudera, ini strukturnya jelas lebih rigid dan lebih berat ya, lebih kuat gitu, probability factor ini, faktor probabilitas ini dari penelitian, ini ada bedanya untuk plat panel, plat panel dan hal, ini ada secondary stiffening member, sama girder, nah ini external silot yang tadi saya bilang, beban-beban apa sih, beban-beban dari laut, nah ini, ini load on weather decks, ini berarti beban untuk deck, jadi nanti di external silot ini, saya lihatin, saya bukain lagi, sebentar, sebentar, nah ini, oke, 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 kelihatan enggak mas ini mas? masih belum ada mas? belum ya? share screen? aduh, sebentar, 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 nah ini, kelihatan ya? ini udah kelihatan, oke, nah ini kalian masukin, ukuran utama dulu, yang tadi LOA, nah ini kenapa penting nih, LOA, LPP, LWL, L konstruksi itu, registered length tadi, B, D itu draft, E depth, atau tinggi, H, ini T design, ini lihat, saya naikin, T design 3,1, saya naikin nih, T scantling, ini yang kita pakai, 3,3, saya kasih faktor safety 0,2 ya, kita tambahin 0,2 meter, nah ini CB, ini block coefficient, PS, ini service speed, V max, max speed, ini, maaf ini enggak kelihatan, ini displacement, berat gaya angkatnya, gaya angkat kapalnya, ini main engine nya, kita harus tahu, berapa kapasitas engine nya, kita tentuin juga, pertama sebelum design, nih, jenis, ada longitudinal, tadi, sistem konstruksi, memanjang, lintang, campuran, kenapa ini harus ditentuin di awal, karena nanti pengaruh untuk perhitungan, bebannya dan kekuatannya, kalian tentuin jarak antar frame, atau namanya frame spacing, ini saya pakai 600 mili, lalu jarak antar, gading besarnya tadi, transverse, web frame spacing, biasanya 3 kali ya, tapi maksimal 5 kali, jadi kalian pasang ini maksimal 3 meter, kalau ini nya 600, ini maksimal 3000 mili, atau 3 meter, terus kalian tentuin, jarak long itu di dalamnya tadi, deck long, side long, karena saya campuran ya, saya pasang 500, semakin rapat, semakin kuat, tapi semakin berat kapal kalian, jadi harus diperhatikan jaraknya, jangan asal rapat aja, terus kuat, nanti berat kapalnya, berat akibatnya lambat, payload berkurang, kalian di barangin klien, nah terus girdernya tadi, yang memanjang-memanjang nih, kalian tentuin, panjang, apa, spacingnya jaraknya berapa, saya pasang 2,5 meter, ini superstructure, masukin tingginya, ada berapa nih superstructure-nya, saya ada 5 nih, ada twin deck, medical deck, navigation deck, top deck, above top deck, ini di yang paling atas, tentuin tingginya, lebarnya, materialnya kalian tentuin disini, kalian bikin sendiri, Excel-nya ya, nah gitu, kembali ke rules tadi, nah ini rules, nah, kalian tentuin nih, beban-bebannya, ada beban deck, ini pdmin, beban minimum, nanti ini dibandingin nih, yang paling besar yang mana, antara ini, ini, atau ini, ini yang tadi, apa namanya, posisi mana yang kalian hitung, kalian utamanya hitung ini dulu nih, M, midship section, midship area, kalian awal-awal hitung yang ini aja, ini sama ini, itu belakangan, ini belakangan, ini bagian belakang, bagian depan, belakangan, kenapa? karena kekuatan manjang utamanya disini, di tengah-tengah ini, disini ini lokal stress, ini lokal stress, ini banyak, bisa kalian lihat, nah saya, mau nunjukin, ini tinggal 24 menit ya mas ya? Boleh mas, boleh dilanjut gak apa-apa sih? Kalau misalnya mas, sebuah misalnya mau ada, untuk membalangan materi lagi, boleh gak apa-apa sih, dilanjut. Nanti menarik nih sepertinya mas, kalau kita buat, kelasnya sampai di, pengenalan autocadnya mungkin berlihat mas. Oh iya, ini saya lihatkan autocadnya ya mas ya? Boleh, boleh, boleh mas. Kelihatan ya? Kelihatan mas, kelihatan mas. Nah, ini scantling, ini namanya scantling, midship section drawing, final objektif kalian di awal, adalah menghasilkan gambar ini. Dari hitungan-hitungan tadi, tadi udah tau ya, di Excel ada rumus-rumus, saya gak usah jelasin dulu lah untuk Excel ya, karena itu terlalu lama nanti. Intinya ini, nah, kalian coba lihat, ini sistem konstruksinya, campuran. Kenapa? Ini ada bottom long, ukurannya 100 x 75 x 7, IA. IA itu apa? Inequal angle. Maksudnya ini, sudutnya tidak sama, ini equal angle. Maksudnya ukurannya ini, panjangnya ini, gak sama. Kan dia ini 100, ini 75. Nah, ini equal angle. Nanti ada yang equal angle, ada yang bulk profile. Nah, kalau ini apa nih? Ini bracket. Apa sih fungsinya bracket? Bracket, fungsinya adalah meneruskan beban supaya konsentrasi tegangan di sini, dia smooth. Ini kan dia kepotong di sini. Dari deck, dia turun di beban dari deck. ketimpa kargo ya ini, kebetulan muatannya itu kendaraan. Kendaraan perang, truk, dan lain sebagainya. Nah, ini ada pilar kan ya. Jadi dari pilar, ini beban diterusin ke bawah. Nah, ke sini. Nah, di sini kan ada perpotongan. Kita butuh bracket untuk supaya tegangannya tidak terpusat di sini. Nah, nanti dia jadi smooth. Dia jalan ke sini smooth. akhirnya disalurin ke mana? Ini ke lautnya, ke bagian bawah. Karena kayak di bangunan. Nah, apa aja sih yang harus digambar di mystery section drawing? Pertama tentu main partikuler ya. Kurang utama harus kalian sematkan. Di sini ada panjang keseluruhan, LPP, dan lain sebagainya. Ini kalau kotak gambar ini, ini jangan deh. Ini kalian belajar di gambar teknik. Ada aturannya nih, gimana cara bikinnya. Nah, karena ini beban kendaraan, kalian harus taruh. Apa sih muatannya ini nanti? Nah, ini contohnya V-high loading. Berapa berat satu kendaraannya? 20 ton. Nah, ini continuous track ini, karena ini kayak ban truck ya. Eh, ban truck. Tank. Tapi kan dia bukan ban ya. Kayak, apa ya? Ya, ya itulah. Yang kayak, itu deh, apa sih sebutannya? Itulah. Eskavator ya. Kalau kalian lihat rodanya, ekskavator sama tank kan gitu ya. Nah, itu kalian gambarin ukurannya, harus digambarin, karena nanti si orang kelas, dia ngecek. Apa aja sih bebannya? Material juga harus kalian sematkan. Steel to be grade A. Berarti apa? Kapal ini, halnya pakai grade A, mild steel. Minimum yield pointnya, tidak boleh kurang dari 235. Berarti nanti si galangan harus cari, beli material yang segini nih, yieldnya. Di mill certificate namanya. Nah, kenapa ini kok ada plate aluminium? Nah, ini kayak saya tadi bilang tadi. Aluminium bisa dipakai bersamaan dengan steel. Nanti ada penghubungnya. Nah, namanya, ini saya pakai untuk superstructure. Supaya apa? Supaya kapalnya ringan. Superstructure itu bangunan atas. Nah, kita mulai dari bawah. Tadi setelah saya hitung, saya dapat tebal plat. Ini apa sih? Yang saya, nah, ini saya klik ini. Ini lajur plat namanya. Kalian harus bikin dulu nih. Biasanya kalian harus lihat di pasaran, lebar plat yang kalian bakal bisa beli itu berapa. Umumnya itu, panjangnya 6 meter, lebarnya bervariasi sih. Ada yang 1200, 1500, ada yang 2000. Nah, saya pakai yang 1500. Kali 10 ini apa? Tebelnya berarti 10 mili. Nah, dari materi saya tadi kan ini bagian tengah nih, centerline. Ini berarti kill plate. Kalau kalian lihat, si lajur kill ini, dia lebih tebel 2 mili. Nah, kenapa? Karena ini, yaitu tadi, backbone-nya si kapal. Jadi, dia harus kuat. Daripada yang, si garboard strike ini, namanya garboard strike. Strike atau lajur setelah, lajur pelat lunas namanya ini. Lajur pelat lunas. Ini si garboard strike. Selanjutnya, ini bottom plate. Ini masih bottom plate. Ini masih bottom plate. Ini build strike. Yang ini. Sebenarnya ini sih, sebenarnya satu kesatuan ini build strike ya. Cuma dibagi dua, kenapa? Karena ya lebar pelatnya cuma bisa sampai 1500 ini. Saya butuh ngelas lagi di sini. Nah, ini lambang ngelas-ngelasan. Kalian harus ngelas di sini. Nah, ini apa nih? Tadi belum saya jelasin. Ini namanya build skill. Fungsinya, untuk damper, supaya kapal kalau oleng, dia bisa stabil lagi. Nah, ini bukan orang struktur yang desain. Ini adalah orang naval architect yang desain. Jadi, bisa pakai CFD, Computational Fluid Dynamics, dan juga pakai penarikan di lab hidrodinamika, atau wing tank. Nah, ini kan angkanya nggak pas ya. Kenapa sih kok saya bikin nggak pas gini? supaya ke atasnya, itu bisa enak, 1500. Nah, ini saya cari yang lebih panjang lagi nih, 1700. Saya bikin nih, 800. Itu nanti, seninya kalian desain struktur adalah di situ. Jadi, ini nggak ada pakemnya ya. Ini nggak ada pakemnya. Harus berapa, harus berapa. Dari sini ke sini itu berapa. Itu terserah desainer, dan ketersediaan material di galangan, atau yang nanti bakal kalian beli. Gitu. Nah, ini sambungan yang tadi kalian lihat nih. Dari frame ke bottom, kalau ini nggak ada, kan dia nggak, dia berhenti di sini. Otomatis di sini bakal timbul stress concentration. Dan itu bahaya. Makanya saya kasih bracket. Ini bracket floor yang tadi. Margin plate, bracket floor tadi ya. ke si stivener. Ini stivenernya nih. Long itu dinal. Bottom long. Nah, gitu. Ini tebelnya delapan. Ini lambang tebel ya. Ada delapan, terus bawahnya kayak apa nih? Kayak S gitu. Nah, ini lambang tebel plat. S ini apa? Artinya snip. Snip tuh ini. Dipotong. Jadi, kalau nggak snip itu ini. Ini kan full ya. Kotak. Kalau snip. Nah, ini saya potong gini nih. Tip. Nah, ini saya potong gini nih. Namanya snip. Ini bisa kalian baca dirulus aturannya. Gimana? Standarnya. Nah, setelah kalian selesai nih. Lajur plat dari atas sampai, eh, dari bawah sampai atas. Nah, ini kalian masuk ke card deck nih. Nah, kalian masuk. Kalian desain sampai atas. Nah, kalian bisa lihat di sini bedanya. Di sini ada apa nih? Di atasnya medical deck. Ini mulai aluminium. Jadi, ke bawah ini saya nggak kasih keterangan. Ini adalah steel. Grade A tadi. Ke atas ini aluminium. Aluminium. Detailnya kita lihat nih ya. Coba kita lihat detail 2. Apa sih itu? Nah, ini namanya... Bimetal. Bimetal fungsinya apa? Untuk menyambungkan dua material steel atau metal yang berbeda. Umumnya, menyambungkan antara steel dan aluminium. Karena steel sama aluminium tuh nggak bisa dilas bareng. Kalau kalian belajar ilmu material, dia nggak bisa nempel kalau dilas bareng. Kita pakai apa? Bimetal. Ini kenapa saya nyebutnya triclet. Ini merek ya. Jadi, ini bukan jenis metal. Jenis metalnya ini namanya bimetal. Mereknya saya pakai triclet. Nah, gitu. Mereknya triclet nih. Dari Singapura. Kalau nggak salah. Atau dari mana ya? Lupa saya. Dia menyambungkan. Jadi, ini dari deck plate yang steel. Ini udah aluminium nih ke atas. Nah, ini alloy. Alloy itu campuran. Maksudnya ya aluminium. Nah, ini tricletnya. Di desain. Nah, ini laslasan. Bevelnya nih. Apa namanya? Arcnya. Arc weldnya. Laslasannya. Ukurannya berapa itu nanti ada sendiri detailnya. Di sini nggak perlu kalian detail banget. Jadi, tugas kalian di awal scantling. Yang penting kalian dapetin ukuran ini nih. Ukuran-ukurannya. Lebarnya berapa. Ini tebelnya berapa. Jaraknya berapa. Nah, itu kalian harus bikin. Nah, itu tadi udah ya. Untuk pelat. Sisi sampai deck. Nah, ini lambang apa nih? Kok ada kayak gini? Ini ada bukaan. Jendela. Di sini ada jendela nih. Kalau ada bukaan, harus dikasih apa? Dikasih penguatan. Di sini saya kasih pelat lagi nih. Panjang profil. Flat bar namanya. Di atas juga saya kasih penguatan. Pakai profil T. Nah, ini pakai profil T. Supaya lebih kuat. Kalau nggak, dia bahaya nih. Karena di lubang, dia bisa bending nanti. Pelatnya. Kita balik dari bottom ya. Tadi kita udah desain pelat. Kita daun tebal pelatnya. Nah, kita nentuin ini pakai section modulus. Jadi, nanti ada rumus tadi beban. Saya coba cari. Kita balik ke table content. Oh, salah. Nggak susah nih. Oh, bandes. Nggak ada. Aduh. Malah hilang. Saya mau liatin di mana rumus modulusnya ya. Aduh. Maaf ya. Agak susah. Bentar, bentar. Nah, ini nih. Section modulus ini. Nah, longitude udah sering kan? Ada. Ada. Dari design load. Kalian ngitung. Ini longitude udah sering itu sebenarnya nggak harus urut gini ya. Kalian ngitungnya nggak usah urut. Dari design. Wah, kok harus longitude udah sering? Ini dibaca aja dulu. Nanti di-skip buat tahap setelah. Nah, shell plating. Ini nanti ada rumus tebal pelatnya. Kayak ciasi contoh deh. Misalnya bottom plating. Nah, ini TB1. Untuk kapal yang panjangnya kurang dari 90. Tadi kan kapal saya 65 meter. Saya pakai rumus ini. Saya pakai rumus ini untuk nentuin tebal pelat. Nah, simple. Nanti PB-nya ini dari mana? Dari tadi rumus yang design load tadi. K ini faktor material. Tergantung material kalian apa. TK ini corrosion edition. Jadi faktor korosi. Kalian harus pertimbangkan. Jadi, misalnya ini dari rumus ini kalian ketemu 4 mili. Jangan dipasang 4 mili. Kalian pilih pelatnya. Kalian tambahin faktor korosinya. Biasanya 1,5. Jadi misalnya 4 mili berarti 5,5. Nah, pelat 5,5 kan nggak ada. Kalian naik ke atas. Jadi 6 mili. Kalian milinya 6 mili. Gitu. Ini kalau untuk panjang yang lebih dari 90 meter. Ini ada minimum juga nih. Dia rules tuh kayak gini. Dia punya minimum. Jadi pelat bottomnya tuh nggak boleh kurang dari ini. Maksimum juga nggak boleh lebih dari ini. 16 mili. Kenapa ini ada kata-kata pada umumnya? Nah, kalau case khusus. Kalian biasanya diminta analisis finite element. Sama pihak kelas. Itu lebih advance lagi ya. Itu nanti aja ya. Kalau ada kelas selanjutnya. Nah, ini penentuan. Ini side shell. Saya mau cari modulus dulu biar kalian lihat. Kayak apa modulus nantinya. Kita coba cari modulus. Nah, strength deck ya. Kayaknya ada di sini. Strength, strength. Insert. Si deck. Ini tebal pelat deck. Geladak. Heli deck. Nah, ini modulus. Loh kok di sini lambangnya W. Tadi kayak saya bilang. Ada yang nyebutnya Z. Ada yang nyebutnya W. Kalau di BKI nyebutnya W. Satuannya centimeter kubik. Rumusnya sebenarnya kan modulus tadi. Apa tuh? I. Dibagi Y. Sama dengan Z. Tadi. Cuman ini rumus dari kelas. Jadi, kalian pakai ini dulu. Nah, rumus ini kalian bandingkan dengan. Ukuran profil kalian ini. Modulus I per Y-nya ini. Itu berapa? Gitu. Jadi, contoh. Saya menghitung modulusnya ini. Saya ambil. Ini perumpahan mana aja. Ini saya anggap natural axis-nya. Nah, Y-nya itu. Y-nya itu dari sini sampai yang terluar. Nah, ini Y-nya. Ada Y ke atas. Ada Y ke bawah. Bawahnya mana nih? Nah, ini. Nah, I-nya gimana caranya nyarinya? Nah, ini bisa lihat di kartu atas. Sebenarnya pakai autocad bisa. Cuman saya. Ini udah mau jam setengah 10. Ini mungkin lain kali. Bisa saya jelaskan. Pakai autocad bisa dicari. Inersianya ya. Nah, pokoknya intinya nanti inersia dibagi. Dibagi jarak ini dan juga ini. Diambil yang terkecil. Dibandingkan. Dengan rumus ini. Katakan di sini kalian menghitung untuk scantling bottom. Misalnya section modulusnya. Floornya ya. Ini floor plate. Jadi untuk orang tadi. Misalnya ketemu 1000 cm3. Kalian mendesain ini floor ukuran 500 tebal 8 dengan flange. Ini web namanya. Tebal 8 dengan flange ini flange. 150 kali 12. Itu section modulusnya tadi harus lebih besar. Atau sama dengan yang kalian hitung di sini. Nah, gitu caranya scantling. By rules ya. Kalian bisa ngelakuin scantling juga pakai mekaniknya teknik. Tapi ini cara cepatnya lebih baik by rules dulu. Nanti kalau ada di yang kalian tidak yakin bisa kalian bandingkan dengan mekanik teknik. Hitungan manual. Nah, ini tadi misalnya 1000 nih. Nah, berarti saya harus desain ini supaya minimal 1000. Tapi saya biasanya nggak mungkin saya desain 1000. pas pasti saya lebihin. Misalnya ini nih kalau dihitung mungkin 1000 sekian. 1200 atau 1400 gitu. Seperti itulah scantling itu. Jadi goal kalian awal adalah bikin gambar ini. Ini kelihatannya simple sekali ya. Cuma prosesnya cukup lama. Mungkin kadang ada orang yang baru sebulan baru bisa bikin satu gambar ini. Karena kalau dari nol ya kalian nggak ada apa-apa nih. blank ini kalian dapat cuma dari linesplanknya. Saya copy ya. Kalian itu cuma dapat gini nanti dari linesplank. Udah. Udah. Kalian dapat gini doang. Sama center line-nya. Sama center line-nya. Nah, udah. Kalian jadi doang udah dapat. Terus gimana cara desainnya? Ya, tadi. Dari teori-teori yang kalian dapat tadi dari buku kalian mulai sketsa dulu. sketsa. Apa dulu nih? Mau ada apa strukturnya? Nggak usah tentuin ukurannya. Kalian asal aja dulu. Saya mau ini ada longitudinal disini. Jumlahnya berapa? Jaraknya berapa? Contohnya ini jaraknya per 500 tadi ya. Terus ini saya mau tambahin struktur apa? Saya mau kasih bracket disini. Saya mau kasih frame. Disini ada deck. Saya mau kasih beam. Saya mau kasih longitudinal. Saya mulai dari clean slate. Dari linesplank kalian ambil. jadi ini. Ini di bagian midship. Ini di bagian engine room-nya. Kamar mesin. Nah, dudukan mesinnya. Nanti ada kamar detail-nya. Ini adalah bagian dari key plan. Mas Puji, mungkin itu dulu yang bisa saya jelasin. Nggak bisa terlalu banyak. Halo? Oke, halo. Thank you, Mas. Dui atas pemaparan materinya. Insikif loh sekalian, teman-teman. Silahkan, mungkin ada yang mau bertanya. Sampai 68 yang bertahan. Silahkan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Ada pertanyaan nggak? Boleh langsung open mic atau boleh di chat? Tadi ada yang tanya nih, Mas. Di chatnya apa nih? Apa nih? Nggak ada sih, Mas. Cuman nanti menanya nih ada yang dari teman-teman yang nanya. Nanti boleh dapat materi PDF-nya nggak ya, Mas? PDF yang mana? Kalau PPT saya kasih nggak apa-apa. Bisa. Oh ya, PPT. Mungkin rules. Kalau rules bisa sih. Itu gratis kok. Kalian cari di internet. Nanti saya kasih juga. Nggak apa-apa. Oke. Nanti kalau misal teman-teman yang butuh materinya bisa dicek di free class. di channel free class anak teknik kita. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Dari Mas Ihsan Maulana M. Ijin bertanya, Mas. Untuk menentukan jarak full bagian kanan dan kiri pada katamaran bagaimana ya, Mas? Oh, kalau ini itu sebenarnya kalian tentuin jarak halnya tergantung kalian mau lebar kapal totalnya berapa. Nanti. Tadi mana ya katamaran saya buka. Katamaran ya. Eh, ini nggak share ya. Jadi intinya kalau untuk jarak hal bagian kanan dan kiri itu tergantung desain kalian. Jadi misalnya ownernya minta lebarnya 16. Yaudah, kalian bikin dari tengah berarti ke kanannya 8, ke kirinya 8. Simetris. Diutamakan simetris untuk jarak halnya. Dari kanan ke kirinya. Gitu. Dan kalau untuk masalah bentuknya kalian pakai software Marksurf. Kalian bisa desain pakai Marksurf. Nanti ada pilihan katamaran juga kayaknya. Kalau nggak salah. Itu lebih ke nafal arkitek sih. Tapi kurang lebih kayak gitu cara desainnya kalian tentuin total lebarnya dulu. Habis itu kalian bagi dua aja. Nanti jarak kan bisa separoh-separoh gitu. Mau nggak simetris juga boleh. Cuman lebih susah. Nanti kalian stabilitasnya harus lebih advance. Itu aja sih. Mungkin gimana? Udah cukup jelas atau belum? Sudah terjawab ya dari Mas Isra? Atau kurang jelas mungkin? Mas Isra? Nah itu ada yang tanya tuh ya. Apa tuh? Nah dari Mas Bayu. Ya matanya Mas apa ada aturan untuk menentupkan tinggi geladak kedua jika kapal ada dua geladak? Kalau aturannya secara detail nggak ada. itu kalian paskan dengan tinggi muatan kalian. Jadi misalnya deck kalian tingginya 10 meter kalian pengen punya dua geladak di bawahnya main deck mau ada geladak lagi. Itu kalian tentuinnya terserah. Jadi kalian mau bisa muat barang tuh berapa sampai setinggi apa nah itu batasan tinggi geladak keduanya. Biasanya kan twin deck itu buat naro barang lagi juga atau buat kru untuk jalan gengway dan lain sebagainya. Nggak ada aturan sih cuman normalnya sih harus setinggi manusia ya minimal 2 meteran lah 1,8 sampai 2 meter lah karena tinggi normal manusia kan 1,8 ke atas lah ya kan kita bukan cuma Indonesia aja kadang kru itu. Gimana udah jelas atau mau tanya lagi? Jadi sesuai tinggi muatan kalian mau seberapa dan mau berapa tingkat geladak kalian. Kalau bisa sih sama sih ya kalau mau sama jadi lebih gampang buat produksinya. Gitu. Oke dari Mas Fahreja Nur oh dari Mas Umrah Magda Magdalena diizinkan bertanya apakah yield strength dan yield stress itu sama atau beda ya? Sama aja. Sama aja. Oke dari Mas Fahreja ijin bertanya mas untuk kapal-kapal cepat biar pitch-nya berkurang saat kecepatan tinggi kalau menggunakan tipe haluan inverter boy efektif nggak Mas ya? Waduh ini pertanya pertanyaannya lebih ke hidrodinamika ya. Bukan struktur ini. Bukan struktur ya? Iya. Cuman saya coba bantu jawab sebenarnya kalau untuk masalah ini kan berarti longitudinal stability ya inverted bow bisa efektif juga cuman saya nggak bisa bilang bisa efektif apa enggak karena itu harus dianalisa stabilitasnya dulu dianalisa ini skipping-nya kalian bisa ngelakuin analisa skipping pakai Maxurf atau pakai ANSIS ANSIS itu pakai ANSIS ACUA bisa dapetin RAO dan lain sebagainya nanti kalian bisa dapetin pitch-nya cuman bisa jadi ya inverted bow juga bisa bisa jadi cuman saya bukan expert di bidang itu ya bukan expertnya jadi itu lebih ke novel architect-nya cuman bisa kalian coba analisa pakai software aja sih biar lebih aman tapi juga dibandingin sama model test sih biasanya gitu semoga menjawab ya oke udah cukup menjawab ya ini pertanyaannya sama ya aturan untuk tinggi twindex udah-udah sama juga ya itu sama kayak tadi ada lagi yang mau ditanyakan ini nggak usah minta maaf nggak apa-apa tanya hidrodinamika nggak apa-apa gue usah minta maaf izin itu siapa Pierre Daniel terkait dengan software yang sangat membantu untuk kolokulasi ini selain Excel outpocket dan maksud apa tadi ANSYS untuk aerodinamika ANSYS bisa struktur juga sih oke itu bisa digawab sama cuman kalau untuk scantling kalian bisa pakai software dari rules kalau saya biasanya pakai dari Biru Veritas BV kalian coba cari Mars atau Mars Speed M-A-R-S itu itu bisa buat bantu scantling itu dari Mas Altian Fatur Rahman izin bertanya Mas apakah untuk bottom long itu harus lurus semua dari midship ke bagian fork kapal mengingat bagian fork kapal mengecil otomatis jumlah bottom long menyesuaikan itu betul jadi bottom long gak harus lurus kalian paksain ya kalau misalnya dia mentok ya harus dibelokin ini saya liatin ya sebentar coba saya share screen ya masih tapi belum sempat ya silahkan Mas oke sebentar saya coba share screen kelihatan ya oke sudah kelihatan nah ini key plan lain ini tahapnya setelah kalian selesai scantling ini kalian bikin sekapal ya namanya profile deck plan profile and deck plan atau construction profile nah ini saya kasih contoh nah ini kebetulan nah disini kan lengkung ya ini saya gak fullin sampai pole karena gak bisa gak bisa untuk di ini lagi saya berhentiin aja disini saya berhentiin tapi saya tahan pakai ini saya topang nah biasanya ada lagi kalau bagian depan itu saya ganti konstruksi jadi konstruksi memanjang saya dari sini aja bagian utama tengah ke belakang itu saya melintang ada memanjangnya campuran lah ya tapi depan biasanya kita pakai melintang karena ya itu longitudinal susah kalau di depan kan nekuk jadi saya ganti sistem konstruksinya jadi melintang di bagian depan nah itu gak apa-apa gak apa-apa karena longitudinal strengthnya nanti disini gitu jadi tidak harus apa istilahnya coba saya cariin yang nekuk-nekuk nah nanti 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 ada gak ya nekuk-nekuk saya lupa nih cari yang nekuk-nekuk wah kebetulan ini lurus-lurus semua ya tapi kalau misalnya lihatnya ada yang kepotong-potong ya coba kita cari ada gak enak oh ini di dek batam mungkin sepertinya tidak ada cuman benar jadi dipotong atau dimiringkan nah contohnya ini nih ini gak selalu lurus kok ini gak selalu lurus ya gak harus kalau bisa bagus yang penting dia tetap terkoneksi kan fungsi dari struktur itu menyalurkan beban jadi dia tetap kalaupun dia kepotong dikasih bracket sambungan tadi gitu ini tampak sampingnya nah gitu sih jadi gak harus bener-bener apa namanya kalian ini ini kayak ini longitudinal nih longitudinal berhenti dia karena kalau ke depan udah gak bisa gak muat gitu nah mungkin itu mas apa Alfian ya jadi menyesuaikan bener menyesuaikan jadi mas ada mas Alpian lagi nih oh iya untuk bottom long itu harus pulang atau miring ya nyesuaikan lambung mas kalau gak nyesuaikan sebenarnya boleh aja gak nyesuaikan lambung cuman lebih bagus nyesuaikan lambung nanti kekuatannya berbeda kalau dia tetap tegak lurus perhitungan modulusnya dan strengthnya ada di rules nanti diatur kalau dia sudutnya berapa kalau dia gak tegak lurus kan berarti ada sudutnya nanti dia tetap tegak pada tegak lurus bagi dirinya sendiri terhadap pelat lambung itu dia gak tegak lurus yang gak perpendikular tegak lurus sama si lambung nanti perhitungannya beda ada bedanya tapi tergantung galangan kalian galangan kalian orangnya bisa apa enggak bikinnya kalau diteguk gitu gitu jadi kolaborasi lah sama tim produksi memungkinkan gak untuk dibikin tetap tegak kalau enggak ya di ngikutin bentuk lambung terus kalian hitung lebih kuat aja gitu fleksibel lah bentar ini yang atas ya mas ya shipping apa nih izin bertanya mas kalau kapal menggunakan hal mono hal hybrid apa sungguh ini gak bisa dijawab ya ini tergantung mono hal hybridnya ini maksudnya gimana mono hal hybrid komposit kah atau gimana efisien atau enggak itu efisien dalam arti apa ya apakah efisien bahan bakarnya atau apa atau gimana mungkin bahan bakar kali ya kecepatan tinggi itu tetap pakai fluid dynamics sih mas CFD sama mungkin software-software kayak Maxurf gitu hydrodynamics itu mas Puji mungkin ada lagi enggak yang tanya udah enggak ada ya mungkin ya oh ada lagi dari mas Agung mungkin terakhir ya pertanyaan ini yang ini yang Isan Maulana apa nih bukaan kulit ini yang mana dulu nih mas saya mungkin dari mas Isan dulu kali bukaan kulit pada kapal apakah dibuat zigzag dengan flat atau enggak ya mas zigzag maksudnya gimana zigzag bukaan kulit pada kapal apakah dibuat zigzag saya enggak paham mana maksudnya dibuat zigzag ini bukaan kulit ya eh ini saya share enggak sih enggak ya zigzag itu apa saya enggak paham mas maksudnya zigzagnya itu apa kalau natlasnya enggak sejajar mas oh enggak harus sih enggak harus oke pertanyaan terakhir dari mas Bayu izin tanya lagi mas saya masih bingung untuk menentukan jenis konstruksi sebuah kapal apa itu memanjang melintang atau campuran nah yang saya tanya apa ada cara yang tepat untuk menentukan jenis konstruksi apa yang dipakai dari sebuah kapal paling gampang dari panjang kapalnya mas jadi kalau panjangnya lebih dari 65 atau 65 kayak yang saya tadi tunjukin itu umumnya memanjang kalau kurang dari itu pakai melintang tapi ada juga yang men-state bahwa kalau kapal-kapal kurang dari 300 feet itu melintang enggak apa-apa cuman gini sebagai desainer struktur kalau melintang kan berarti framenya lebih banyak memang bikinnya lebih mudah karena dia tinggal mengikuti bentuk lambung cuman nanti lebih berat karena jumlah framenya jadi banyak banget itu harus diperhatikan jadi kalau dalam desain struktur nentuin konstruksi memanjang atau melintang itu dari panjang kapal utamanya untuk kapal-kapal lebih dari 65 atau 90 lah katakan lebih dari 90 pakai memanjang karena itu kekuatan memanjangnya sangat penting sedangkan kapal di bawah itu kekuatan memanjangnya tidak sesignifikan kapal-kapal panjang nah kalau campuran tergantung jenis kapalnya untuk kapal seperti curah umumnya campuran karena di sisinya itu lebih baik pakai frame supaya muatannya enggak nyangkut gitu kargo juga gitu umumnya campuran supaya muatannya itu bisa dipentokin gitu loh mas pentokin ke samping karena bentuknya kadang enggak reguler kayak tadi yang saya jelasin ya kelebihan kekurangan moga-moga bisa menjawab jadi utamanya dari panjang kapal aja dulu gitu oke udah kejawab ya cukup ya ada lagi tuh oke lah satu pertanyaan ini satu pertanyaan dari mas Wildan Pak Pram mau tanya untuk jarak gading atau jarak long apakah memungkinkan untuk dibuat dengan jarak berbeda antar frame ataupun antar long deks dan long sebut oke iya saya jawab dulu yang atas ya itu yang bawah ntar jadi gini untuk jarak apa itu untuk jarak gading jarak long sama mungkin dibuat dengan jarak berbeda antar frame berbeda antar frame ataupun antara long deks sebenarnya beda boleh antara frame spacing dengan longitudinal spacing itu boleh cuman kalau antara long deck long dengan bottom long kalau bisa segaris ya soalnya supaya dia ngebentuk ring ring jadi struktur itu di kapal ngebentuk ring lingkar apa dia menerus gitu jadi makanya dibikinnya tuh sejajar cuman jaraknya boleh beda jarak jarak misalnya kayak punya saya tadi frame spacing saya 600 tapi longitudinal spacing deck long saya jaraknya 500 itu kan beda gak harus sama gak harus sama boleh beda tapi antara si konstruksi yang sama-sama memanjang kalau bisa dia sejajar jadi nanti ditarik dari seluruh sampai depan tuh dia ngebentuk ring gitu udah cukup maksudnya misalkan frame 0 oh boleh itu boleh cuman yang bikin kapalnya biasanya marah soalnya kebanyakan beda rugi di ini ya efisiensi produksinya kalau boleh mah boleh aja gak ada yang ngelarang itu yang oke deh udah kejawab ya iya thank you mas Dwi atas sharing knowledge-nya pada malam hari ini terima kasih juga teman-teman yang sudah hadir sampai bertahan pada malam hari ini sampai 55 orang nanti kalau misal ada event-event lagi teman-teman bakal diinfokan jangan lupa dimasuk ke channel Free Kelasana Teknik Akademi dan juga pantau terus IG Ana Teknik Akademi mungkin di next kita bakal buat sesi kelas yang lebih eksklusif ya Mas Pram ya oh iya nanti coba kita bicarakan terkait materi apa oke thank you teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini terima kasih Mas Dwi Pramono yang sudah untuk sharing knowledge pada malam hari ini saya tutup mas untuk pertemuan materi pada malam hari ini wassalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih